Setelah dia menahan pikirannya, Chen Xi melirik ke sekeliling, dan kemudian dia dengan paksa menahan dorongan untuk memperbaiki tendon Vingot pada akhirnya dan meletakkannya di pagoda Buddha. Ada banyak orang di sini, jadi jika dia memurnikan harta seperti tendon Vingot di sini, maka sulit untuk tidak diperhatikan, dan itu akan menyusahkan. Huuh, Chen Xi menarik nafas dalam-dalam sebelum menutup matanya, dan dia duduk bersila di depan pohon Iche Soul Divine seperti orang lain dan memahami aura Grendau of Water yang dipancarkan oleh pohon ilahi. Pohon Iche Soul Divine pantas untuk menjadi pohon ilahi yang lahir pada zaman purba. Hanya dalam sekejap, Chen Xi merasakan Waterdow Insight yang berlimpah dan sangat sempurna mengalir ke pikirannya, dan itu menyebabkan pengetahuannya tentang Waterdow Insight tumbuh lebih dalam. Perasaan seperti ini seolah-olah dia tenggelam dalam aliran air yang tak berujung, dan setiap inci kulitnya mampu merasakan dengan jelas dan sempurna perubahan dalam aliran air. Kadang-kadang cepat, kadang-kadang berdeguk, kadang-kadang melonjak, dan itu jelas menunjukkan karakteristik air. Hanya satu kalimat yang mencakup semua kedalaman Grendau air. Air bersifat lembut, namun ketika menjadi keras, ia mampu menghancurkan gunung dan menenggelamkan dunia. Itu sangat mahir dalam serangan. Tetapi dalam waktu singkat, Chen Xi memperhatikan bahwa kedalaman air yang bisa ia rasakan bahkan lebih dalam, dalam, dan lebih luas daripada kedalaman yang ia raih, dan itu hanya mencakup semua yang ada di dunia. Dia bisa merasakan bahwa aura air ini membawa pergantian yin dan yang, dan perbandingan antara terang dan gelap. Ini secara bersamaan membawa ketegasan dan kelembutan, itu bahkan lebih lengkap, lebih sempurna dan sempurna. Semuanya dibagi menjadi yin dan yang, jadi bukankah air sama saja. Ada air yin ekstrim dan juga air yang ekstrim. Air dari logam lentur dan tangguh, air dari kayu mengkonsolidasikan fondasinya, banyak pemahaman mengalir ke dalam hatinya seperti aliran, menyebabkan Chen Xi tenggelam ke dalam keadaan tanpa pamri dari pemahaman Dao, dan genggamannya dari Grand Dao of Water naik bersama dengan ini. Tanpa sadar, satu hari berlalus seperti ini. Tiba-tiba, gelombang langkah kaki mendekat, dan itu bahkan disertai dengan gelombang suara berisik rendah. Ini langsung menyentak Chen Xi bangun dari kondisinya yang mendalam. Chen Xi tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Dia merasakan sebelumnya bahwa jika dia terus memahami dalam meditasi, maka itu tidak akan sebulan sebelum pemahamannya tentang Water Dao Insight akan mencapai kesempurnaan. Sekarang telah terputus tiba-tiba, dan dia sedikit tidak senang di hatinya. Saya bertanya-tanya siapa yang merusak kultivasi saya seperti ini. Mungkinkah mereka tidak tahu bahwa itu dilarang membuat kebisingan sebelum pohon Iche Soul Divine? Chen Xi bergumam di dalam hatinya. Tapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atas karena sebenarnya itu adalah An Wei yang berjalan ke arahnya. Dia memiliki rambut indah yang tergantung longgar di pundaknya, kulit yang berwarna putih seperti salju, penampilan klasik dan indah, dan sosok langsing dan anggun yang menarik garis-garis yang menakjubkan dan sempurna. Sikapnya yang halus dan luar biasa menyebabkannya tampak seperti gadis surgawi yang berjalan dari cakrawala, mempesona dan gemilang. Keindahan yang memiliki bantalan dan penampilan yang mampu membalikkan sebuah kerajaan berjalan dengan tersandung, dan dia secara alami menyebabkan gelombang gerakan gelisah di sekitarnya. Para kultifator yang awalnya memahami meditasi itu terganggu dan sedikit tidak senang tetapi mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak kaget ketika melihat keindahan seperti ini muncul, dan ketidaksenangan dalam hati mereka langsung lenyap tanpa jejak sementara tatapan mereka menjadi sedikit terbakar dan tergila-gila. Chen Xi tidak bisa menahan diri untuk tertawa sendiri ketika melihat ini. Tidak heran suara berisik akan muncul. Keindahan seperti An Wei yang cantik seperti gadis surgawi akan menyebabkan gerakan gelisah kemanapun dia pergi. Aku tidak mengganggu pemahamanmu, kan? Seorang Wei memiliki ekspresi yang sedikit minta maaf saat dia mendekati. Tidak, Chen Xi menggelengkan kepalanya saat dia berdiri, dan kemudian dia bertanya dengan terkejut. Apa yang kamu lakukan di sini, kakak senior? Oh, saya baru saja selesai berbelanja dan melihat Anda berkultifasi di sini, dan saya merasa ingin tahu mengapa Anda tidak tinggal di Ice Cloud Pavilion dan datang di sini sendirian sebagai gantinya. An Wei menjelaskan dengan suara ringan. Chen Xi menggosok hidungnya dan tersenyum. Di sini sunyi, jadi nyaman untuk tinggal di sini. Pikiran Wei sangat cerdas, dan dia langsung memperhatikan bahwa Chen Xi tidak jujur. Tapi dia tidak mengejar jawaban dan mengeluarkan slip giok sebelum memberikannya kepada Chen Xi. Dia tersenyum dan menjelaskan, ini adalah informasi yang baru saja aku beli, dan di dalamnya ada catatan beberapa tokoh hebat yang telah tiba di kota Iceski belakangan ini. Menyimpannya, karena Anda harus tahu musuh Anda dan juga Anda tahu diri sendiri sehingga Anda akan dapat mengambil tindakan lebih efisien setelah Anda memasuki abis parasol kegelapan, dan Anda tidak akan pergi sejauh menyinggung beberapa tokoh yang tangguh. Chen Xi akhirnya mengerti apa yang An Wei tinggalkan dari Ice Cloud Pavilion lakukan sekarang, dan dia tidak bisa menahan perasaan kagum. Jelas dari sini bahwa An Wei telah mengerahkan banyak upaya demi dapat dengan aman mendapatkan kemarahan di abis parasol kegelapan. Baiklah, karena Anda bersedia untuk tinggal di sini, maka saya akan menuju ke Ice Cloud Pavilion terlebih dahulu. Tetapi Anda tidak boleh meninggalkan kota Iceski secara sewenang-menang. Menurut informasi yang saya peroleh, abis parasol kegelapan mungkin akan muncul dalam beberapa hari ke depan. Seorang Wei menginstruksikan sebelum berbalik dan pergi dengan tersandung. Jangan khawatir kakak senior, aku akan menjadi hati-hati. Chen Xi menangkupkan tangannya saat dia mengirim An Wei pergi dengan tatapannya, dan dia duduk bersila begitu sosok cantiknya menghilang di dalam Ice Cloud Pavilion sebelum melihat dengan hati-hati melalui slip giok. Murid unggulan kelas Heaven Flow Dao Sekte, Yan Sisan, kekuatan tempur enam kali. Murid unggulan kelas enam Sekte Iblis Sekte, Sufeu, kekuatan tempur enam kali. Petrut rangkul Sekte, Sekte Setan Musim Semineter. Baiklan Gunung Valet Tisel Gunung. Slip giok ini terdaftar baris demi deretan nama dengan detail ekstrim, dan mereka adalah murid terbaik dari sepuluh Sekte Abadi Besar atau Ahli terkenal dalam Sekte Iblis. Selain itu, tidak ada kekurangan angka-angka ganas dari klan dari zaman purba dan berbagai sekte yang hidup dalam pengasingan dari dunia. Jumlah kasar sebenarnya menempatkan mereka pada beberapa ribu orang, dan setiap orang dari mereka setidaknya di dunia transformasi netter. Ini hanya daftar ahli yang datang ke Iceski City belakangan ini, dan seiring dengan perjalanan waktu, pasti akan ada lebih banyak lagi ahli yang datang dari semuanya. Tentu saja, hanya ada sekelompok kecil orang dalam daftar yang layak diperhatikan oleh Chen Xi. Selain itu, kelompok orang ini dicap dengan sangat hati-hati oleh An Wei. Tetapi ketika dia menghitungnya dengan cermat, mereka hanya beberapa puluh orang, dan nama mereka praktis muncul di bagian depan daftar. Sebagai contoh, Yan Xi San dan Leng Chaner dari Heaven Flow Dao Sekte, Dao Iskrim Son Sun Sekte, Sekte Sufe Yu dari Enam Sekte Iblis Keinginan Sekte, Kiyu Jun Sekte Musim Semineter, dan seterusnya dan seterusnya. Demikian pula, Chen Xi telah memperhatikan Sang Ke dan Feng Jianbai, dua nama yang dikenal dalam daftar, dan keduanya adalah tokoh yang ingin dia hilangkan. Sang Ke pergi tanpa berkata, sedangkan, Feng Jianbai adalah murid dari klan Feng yang pernah melawannya di medan pertempuran purba, dan konflik mereka sangat dalam hingga tidak bisa didamaikan. Saat ini, Feng Jianbai telah bergabung dengan Heart Control Swordos. Yang mengecewakan Chen Xi, dia tidak memperhatikan Zen Liu Qing, Fan Yunlan, Zhao Qinghe, Ling Yu, dan yang lainnya dalam daftar ini. Tapi dia sampai pada pemahaman dengan pemikiran cepat. Semua orang ini telah bergabung dengan Sekte yang memiliki warisan yang sangat kuno yang hanya lebih besar dari 10 Sekte Abadi Besar dan 6 Sekte Setan Besar. Terlebih lagi, Sekte-Sekte ini tidak muncul di dunia untuk waktu yang sangat lama. Jadi bisa dianggap normal bahwa mereka tidak membuat penampilan di sini. Sebenarnya ada begitu banyak ahli yang bergabung dalam jajaran penjelajahan Abis Parasol kegelapan, sehingga kompetisi mungkin akan menjadi sangat mengerikan. Aku ingin tahu di mana caotik Divine Crystal yang diinginkan oleh Kuali kecil itu. Akan buruk jika seseorang mengalahkan saya untuk itu, Chen Xi menyingkirkan slip batu giok dan tidak bisa menahan perasaan yang sedikit berat di dalam hatinya, dan kemudian pandangannya memandang ke arah pohon Icesol Divine di belakangnya sebelum tenggelam dalam pikirannya. Pada saat ini, Kuali kecil itu seharusnya berada di ruang independen yang menundukkan untayan jiwa pohon parasol ilahi gelap di dalam peti mati perunggu, bukan? Saat ini, Chen Xi sudah tahu bahwa ada pembagian kekuatan antara murid-murid Real Transformation Netter dari berbagai kekuatan dalam Dark Reverie. Menurut kriteria ini, mereka dapat secara kasar dibagi menjadi empat tingkat, mereka masing-masing adalah biasa, kelas satu, puncak, dan legenda yang ditinggikan. Di seluruh Dark Reverie, 99% petani di alam transformasi netter hanya bisa dianggap sebagai tingkat biasa. Mungkin orang-orang ini telah mencapai prestasi luar biasa di mata orang lain, tetapi di antara mereka yang memiliki kultivasi yang sama, mereka dibatasi oleh potensi dan bakat alami mereka sendiri, menyebabkan mereka tampak sangat biasa. Untuk sebagai contoh, para pembudidaya ini biasanya menangkap kurang dari tiga jenis kedalaman Grendau. Selain itu, kultivasi mereka dalam dao wawasan ini bertahan di sekitar alam awal. Mungkin mereka bisa memandang rendah semua petani di bawah netter transformation realm, tetapi di antara mereka yang budidaya yang sama, kekuatan tempur mereka hanya bisa dianggap normal. Kultivator netter transformation realm tingkat pertama sudah bisa dianggap sebagai tokoh dengan bakat alami yang luar biasa, dan kedalaman Grendau yang mereka pegang antara tiga hingga sepuluh jenis. Selain itu, pemahaman mereka tentang dao insight bertahan di antara alam awal dan alam tingkat lanjut. Jenis pakar alam transformasi netter ini sudah bisa dianggap sebagai tokoh top di antara mereka yang memiliki kultivasi yang sama dan merupakan tokoh terkenal. Selain itu, sebagian besar dari mereka berasal dari kekuatan luar biasa seperti 10 sekte abadi besar dan 6 sekte setan besar. Karena dibatasi oleh sumber daya dan kekuatan mereka, kekuatan biasa sama sekali tidak mampu merekrut para ahli dengan alam yang luar biasa seperti itu, talenta. Misalnya, kakak senior Siong, Chen Xi telah mengalahkan puncak Divine Radiance dan kakak senior Ni, dan yang lainnya yang bermaksud merebut tempat tinggal Chen Xi dapat dianggap sebagai tokoh kelas 1 di netter transformation realm. Meskipun mereka kalah di tangan Chen Xi, itu tidak berarti bahwa mereka tidak cukup kuat. Sebaliknya, jika mereka ditempatkan di dalam seluruh dark referee, kekuatan mereka cukup untuk mengalahkan sebagian besar ahli Real Transformation Netter. Alasannya sebenarnya sangat sederhana. Sekte Pedang 9 Radiance adalah salah satu dari 10 sekte abadi besar yang telah diturunkan sejak lama. Sumber daya dan cadangan yang tersembunyi sangat dalam hingga tingkat yang mengerikan, sehingga kemampuan para murid ini untuk menjadi yang terkemuka di antara banyak orang untuk diperingkatkan di antara murid-murid benih dari puncak cahaya ilahi adalah sejenis pengakuan atas kekuatan mereka di dalam dan tentang dirinya sendiri. Di sisi lain, para ahli realm transformasi netter tingkat puncak dapat dianggap sebagai tokoh besar di antara orang-orang dari kultivasi yang sama, dan mereka melolong dengan bangga di langit dan bumi sementara nama mereka mengguncang dunia. Mereka semua adalah jenius di antara para jenius, sosok tak tertandingi yang seperti bulu phoenix dan tanduk kilin, dan mereka adalah satu dari sejuta. Praktis semua tokoh tersebut telah menangkap lebih dari sepuluh jenis kedalaman grandao. Pemahaman mereka tentang dao wawasan ada di alam tingkat lanjut atau di atas, dan ada banyak yang telah mencapai alam kesempurnaan. Selain itu, sebagian besar orang di antara mereka memiliki bakat alami yang sangat mengejutkan. Misalnya, Yunye yang memiliki mata logam kaisar putih, Longzenbei yang memiliki spiritu ais naga ular, Luo Qianrong yang memiliki vena kuno roh-roh yang mendalam, dan seterusnya dan seterusnya. Semua dari mereka termasuk dalam jajaran keberadaan tingkat puncak. Adapun tingkat yang ditinggikan Neter Transformation Realm penggarap legenda, mereka sangat langka, dan sulit untuk satu sosok seperti itu muncul dari sepuluh juta orang. Sosok seperti itu praktis tak ada bandingannya di antara mereka yang memiliki kultivasi yang sama. Bahkan jika Dark Reverie dikatakan memiliki jutaan klan yang berdiri seperti pohon di hutan, para ahli yang seperti awan di langit, dan lebih banyak jenius daripada charps di sungai. Namun, kultivator Realm Neter Transformation di tingkat yang ditinggikan sangat jarang, dan sulit bagi seseorang untuk muncul dalam seribu tahun. Dalam sejarah, selama ahli transformasi Realm Neter yang mencapai tingkat yang ditinggikan tidak mati lebih awal, kultivator itu akan tumbuh menjadi penguasa suatu daerah atau naik menjadi dewa surgawi, dan ia akan berdiri dengan bangga di dimensi surgawi sementara menjadi terkenal di seluruh dunia dan sangat brilian. Figur seperti ini bisa disebut favorit para dewa dan jenius dari langit dan bumi. Kedalaman Grendau yang mereka pahami ada lebih dari sepuluh jenis, dan setiap satu dari kedalaman Grendau ini telah mencapai kesempurnaan, memungkinkan mereka untuk menghasilkan kekuatan tempur yang sama di sepuluh kali. Sepuluh kali pertempuran mereka kekuatan. Hanya saja jumlah ini cukup untuk mengejutkan dunia. Ini adalah diferensiasi kekuatan di dalam dunia transformasi Neter. Biasa, tingkat pertama, puncak, setiap tingkat adalah seperti gunung yang tidak dapat diatasi, dan itu menarik segudang makhluk hidup di dunia untuk memanjatnya. Tentu saja, ada metode yang bahkan lebih langsung untuk menentukan dengan tepat pada level apa seorang kultivator Neter Transformation Realm berada, dan itu adalah kekuatan tempur yang bisa dihasilkan oleh kultivator. Mereka yang mampu menghasilkan suatu kekuatan tempur di bawah tiga kali hanya bisa dianggap biasa. Mereka yang memiliki tiga kali hingga lima kali kekuatan tempur mereka berada di tingkat pertama. Mereka yang mampu mengerahkan lima kali hingga sembilan kali kekuatan tempur mereka berada di tingkat puncak, sedangkan mereka yang mampu menghasilkan sepuluh kali kekuatan tempur mereka atau lebih berada di tingkat yang ditinggikan. Penyuling tubuh serupa, tetapi penggandaan kekuatan tempur diubah menjadi jumlah, avatar eksternal, sedangkan yang lainnya persis sama. Tentu saja, sudah menjadi rahasia umum bahwa kekuatan penyuling tubuh secara alami menekan kekuatan penyuling ki, dan ini bisa dianggap sebagai keuntungan besar juga. Tapi diferensiasi ini sangat kabur, dan hanya kira-kira seperti ini. Bagaimanapun, beberapa monster tak tertandingi memiliki berbagai seni dao dan harta karun yang tangguh, menyebabkan mereka mampu melampaui level untuk melakukan pertempuran selama pertempuran nyata. Sebagai contoh, meskipun Chen Xi tidak memahami kemampuan untuk melipat gandakan kekuatan tempurnya, dengan mengandalkan berbagai kelas atas seni dao, mata kebenaran ilahi, sayap gangguan, dan berbagai kemampuan ilahi lainnya yang belum pernah terjadi sebelumnya, kekuatannya sudah cukup untuk mengalahkan kultifator Neter Transformation Realm kelas 1. Tapi orang aneh seperti dia sangat jarang, dan mereka sama sekali tidak mungkin diukur menurut logika karena berbagai standar yang diamati di dunia benar-benar tidak cocok untuk mereka. Saat ini saya kekuatan mungkin sedikit lebih tinggi daripada ahli Neter Transformation Realm tingkat pertama, tapi ada sedikit perbedaan antara angka level puncak. Tetapi kedalaman Grendau yang saya miliki sudah ada di alam tingkat lanjut, dan kekuatan tempur saya akan berlipat ganda begitu saya mencapai kesempurnaan di dalamnya. Pada saat itu, selama saya mengerahkan dua kali kekuatan tempur, kekuatan saya mungkin cukup untuk mengalahkan tingkat puncak Neter Transformation Realm penggarap. Setelah dia melihat daftar An Wei memberinya, Chen Xi sangat menganalisis kekuatan yang dimilikinya, dan hanya setelah itu dia merasa jauh lebih santai. Ada terlalu banyak figur hebat yang telah tiba di Iceski City sekarang, dan mereka semua terkenal di dunia sejak lama, membuat mereka menjadi terkenal tanpa tandingan. Jika dia memasuki abis parasol kegelapan, orang-orang ini mungkin menjadi pesaing terbesarnya, jadi dia tidak punya pilihan selain memperlakukan mereka dengan hati-hati, dan dia dengan tenang menganalisis kekuatan yang dia miliki untuk membuat persiapan yang sangat mudah. Jika kuali kecil berhasil, maka saya ingin tahu apa manfaat yang untai jiwa dari pohon ilahi parasol gelap akan memberi saya. Chen Xi menatap pohon Icesol Divine di belakangnya dan merenung lama sebelum ia menggelengkan kepalanya dan meninggalkannya pikiran-pikiran yang mengganggu dalam benaknya, dan dia berhenti berpikir lebih jauh dan mulai memahami Grandao of Water dalam meditasi sekali lagi. Dua hari kemudian, kota Iceski menjadi semakin ramai. Orang-orang berkerumun di sepanjang jalan, dan jalan-jalan itu praktis dipenuhi dengan wajah-wajah yang tidak dikenal, menyebabkan suasana di seluruh kota menjadi lebih tegang sementara arus bawah diseduh secara rahasia. Semakin banyak orang di sana, semakin brutal kompetisi akan menjadi. Belum lagi ada banyak kekuatan bermusuhan di antara para ahli ini yang datang dari seluruh penjuru. Seperti kata pepatah, ketika musuh berhadapan muka, mata mereka berkobar karena kebencian. Jika bukan karena abis parasol kegelapan belum muncul, mereka mungkin telah bergerak melawan satu sama lain sejak lama. Semua dalam semua, situasi pada saat ini terasa sedikit seperti badai sedang terjadi. Semua orang berbaring diam menunggu saat yang tepat, dan mereka menunggu penampilan abis parasol kegelapan. Eh, lihat cepat, sosok kejam ini yang membuat nama untuk dirinya sendiri sejak lama, Bluthen Human Slayer, telah datang juga. The Bluthen Human Slayer, Meng Chun Kiu, Tuhanku, bukankah lelaki tua ini penjahat terkenal didaftar dicari tingkatan hitam? Dia tukang daging yang jahat dan keji. Aku tidak pernah menyangka bahwa tokoh-tokoh tangguh dari generasi yang lebih tua telah ditarik juga. Untungnya, tidak ada satupun alam abadi bumi yang tidak ada, ahli telah muncul. Jika itu terjadi, maka pergi ke abis parasol kegelapan akan sia-sia karena kita benar-benar tidak akan memiliki kesempatan untuk bahkan mendapatkan beberapa memo. Jangan khawatir, tiga dimensi akan segera menjalani pergolakan, dan semua tokoh besar di dunia khawatir akan keselamatan mereka sendiri, menyebabkan mereka memilih untuk masuk ke budidaya pintu tertutup. Ditambah dengan abis parasol kegelapan menjadi tempat bahaya besar di mana kekuatan yang lebih tinggi adalah, semakin tinggi peluang bagi seseorang untuk jatuh. Mereka benar-benar tidak akan bercanda dengan kehidupan mereka. Jalanan sangat ramai dan dipenuhi dengan diskusi, dan sepertinya pertemuan besar sekte abadi dan setan di mana segala macam tokoh hadir, menyebabkannya tampak menyelaukan. Sebelum pohon Icesol Divine, Chen Xi membuka matanya perlahan dan terbangun dari pemahaman daunnya, dan sudut mulutnya tidak bisa membantu tetapi diliputi oleh seulas senyum ketika dia merasakan peningkatan nyata dalam pemahamannya tentang Grandao of Water. Hanya dalam waktu tiga hari, genggamannya tentang Grandao of Water telah menembus dari sepuluh. Ini benar-benar peningkatan yang mengejutkan. Setelah semua, peningkatan level pemahaman dalam Daun Insights menjadi lebih sulit karena level meningkat. Beberapa pembudidaya bahkan kehabisan waktu seumur hidup mereka, namun tidak dapat maju satu langkah pun, dan bahkan para jenius yang luar biasa harus mengumpulkan pemahaman dalam jangka waktu yang lama untuk meningkatkan tingkat pemahaman Daun Insights mereka sekali. Jika berita tentang kemajuannya yang luar biasa akan disebarkan, itu akan cukup untuk mencengangkan semua orang. Chen Xi mengerti bahwa semua ini sebenarnya berhutang pada patung dewa fuksi dan fragment diagram sungai di dalam lautannya, kesadaran. Dua objek ilahi ini biasanya tampak diam, namun mereka sebenarnya memperkuat jiwanya setiap saat, menyebabkan kemampuan pemahamannya meningkat seiring dengan ini, dan itu praktis tidak pernah berhenti. Tiga hari telah berlalu, saya ingin tahu apakah kuali kecil telah berhasil, Chen Xi memandang pohon Icesol ilahi di samping, dan gumpalan antisipasi tidak bisa membantu tetapi membuat hatinya sedih. Dia percaya bahwa sejak kuali kecil itu setuju untuk bergerak, itu pasti memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk mendapatkan sepotong kayu hangus yang terbentuk dari untayan jiwa yang ditinggalkan oleh pohon ilahi parasol kegelapan. Apa yang harus dilakukan Chen Xi sekarang adalah hanya menunggu diam-diam. Pada saat yang sama, Chen Xi memperhatikan bahwa selama dua hari yang ia pahami dalam keheningan, ada semakin banyak pembudidaya yang datang ke kota Iceski, dan firasat akan hal ini dapat ditemukan dari jumlah pembudidaya di sekitarnya yang duduk bersila dan berkultivasi di hadapan pohon Icesol Divine. Dua hari yang lalu, hanya ada seratus lebih orang di sini. Namun sekarang, sekeliling seluruh pohon Icesol Divine dipenuhi dengan jumlah orang yang duduk bersila yang padat, dan jumlahnya hampir seribu. Semakin banyak orang, sehingga kompetisi semakin berkembang, demikian juga. Tapi abis parasol kegelapan masih belum muncul. Jika ini berlanjut, maka seluruh kota Iceski akan penuh sesak dengan orang-orang. Chen Xi tidak bisa menahan nafas ketika melihat adegan ini. Abis hanya parasol kegelapan menyebabkan aktivitas yang sangat hebat. Saya bertanya-tanya bahaya dan peluang seperti apa yang akan saya temui begitu saya memasukinya. Cepat persiapkan dirimu. Aku akan menempatkan jiwa pohon ilahi parasol kegelapan ke dalam tubuhmu sebentar lagi, dan kamu tidak boleh menyerahkan dirimu dan membiarkan seseorang memperhatikannya. Tepat pada saat ini, suara kuali kecil yang tidak mengandung emosi apapun terdengar tiba-tiba, dan itu menyebabkan hati Chen Xi tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar sebelum menjadi dingin. Dia membuat dirinya benar-benar tenang sesuai dengan apa yang dikatakan kuali kecil itu. Oh, tepat ketika suara kuali kecil selesai bergema, sebuah gejolak aneh yang seperti suara alam tiba-tiba membentang keluar dari pohon Icesol Divine, dan itu begelombang seperti riak dan langsung melanda seluruh kota Iceski. Fluktuasi yang dipancarkan oleh pohon Icesol Divine memiliki kekuatan yang terlalu mengejutkan. Itu seperti badai yang langsung membentang 5.000 km di sekitarnya, dan membentang di seluruh kota Iceski kuno. Hanya dalam sekejap, hati semua orang yang ada di setiap sudut jalan di kota itu ada jejak kengerian yang tak terlukiskan, dan gerakan mereka menjadi sedikit lamban. Waktu sepertinya telah terhenti pada saat ini, menyebabkan semua suara bising dan hirup pikuk tertahan, dan bahkan seluruh kota anehnya terdiam untuk sesaat. Tapi begitu fluktuasi ini muncul, lenyap dalam sekejap mata, dan sepertinya itu sama sekali tidak terjadi, menyebabkan orang lain memiliki perasaan tiba-tiba bahwa itu tidak nyata. Apa yang terjadi sebelumnya? Setelah beberapa saat, gumpalan keheranan tidak bisa membantu tetapi melayang ke benak semua orang, dan mereka sangat bingung. Fluktuasi ini terlalu invasif. Itu seperti niat dewa yang telah menyapu tubuh mereka, bahkan menyebabkan jiwa mereka merasakan jejak ngeri dan gemetar, dan tidak peduli kultivasi mereka, tidak ada yang pengecualian. Betapa menakutkan fluktuasi, itu hanya lebih mengerikan daripada sens imortal yang dimiliki oleh seorang dewa surgawi. Seseorang berbicara dengan kaget dan bingung. Memang, pada saat itu sebelumnya, saya pikir dewa surgawi akan turun. Itu terlalu mengerikan. Abis the dark parasol tidak akan muncul, kan? Seseorang tampaknya telah menebak sesuatu dan berseru dengan terkejut, dan itu langsung menarik perhatian orang-orang di sekeliling. Benar? Ini bukan pertanda abis parasol kegelapan akan segera muncul, bukan? Semua orang merasa gembira di hati mereka karena mereka telah menunggu lama di kota Iceski. Sekarang, pada saat mereka melihat fluktuasi dan aura yang mengguncang langit, mereka secara tidak sadar merasa bahwa fluktuasi ini kemungkinan besar terkait dengan abis parasol kegelapan. Hanya sekelompok kecil orang dengan sensasi ilahi yang sangat akut samar-samar memperhatikan bahwa fluktuasi ini tampaknya telah membentang dari pohon Icesol Divine. Tetapi ketika mereka mencarinya dengan cermat, mereka tidak melihat sesuatu yang tidak biasa. Aneh, saya dengan jelas merasakan bahwa fluktuasi dari sebelumnya dipancarkan oleh pohon Icesol Divine. Mengapa itu lenyap dalam sekejap? Di dalam pavilion di lantai tertinggi Ice Cloud Pavilion, para ahli terkemuka dari berbagai kekuatan sudah memenuhi tempat ini sejak lama. Selain itu, tempat ini hanya berjarak beberapa langkah dari pohon Icesol Divine, sehingga fluktuasi telah diperhatikan oleh sebagian besar dari mereka pada saat itu dipancarkan. Pohon Icesol Divine memancarkan nada Grendau beberapa hari yang lalu, dan itu memungkinkan kita semua untuk mengetahui tentang berita bahwa abis parasol kegelapan akan segera muncul. Sekarang, itu tiba-tiba memunculkan fluktuasi aneh, jadi mungkinkah itu benar-benar pertanda munculnya abis parasol kegelapan? Jika seperti ini, maka kita harus melakukan persiapan. P. Huff. Melakukan persiapan. Tidak ada gunanya jika kamu tidak memiliki kekuatan yang cukup. Semua orang di lantai tertinggi Ice Cloud Pavilion telah berhenti mengobrol karena mereka tampaknya memiliki perasaan bahwa abis dark parasol akan segera muncul, dan tatapan mereka berubah bermusuhan dan membawa jejak agresi. Mereka tahu dengan jelas bahwa meskipun mereka tampaknya dapat hidup berdampingan dengan damai sekarang, begitu mereka memasuki abis parasol kegelapan, mereka semua akan menjadi musuh satu sama lain, dan mereka akan menentang dan bahkan mungkin saling membunuh demi keberuntungan di dalam diri. Koma. Di sisi lain, pada saat ini, Chen Xi berada dalam kondisi yang sangat berbahaya. Seluruh pikirannya terkumpul di dalam tubuhnya, dan dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Dengan kata lain, bahkan seorang anak kecil pun dapat membunuhnya. Alasannya seperti ini adalah fluktuasi aneh yang terpancar sebelumnya. Saat itu fluktuasi menghilang, sepotong kayu hangus yang seukuran telapak tangan, benar-benar hitam, dan samar-samar tertutup oleh jejak keretakan telah diam-diam muncul di dalam Black Hollywood dalam tubuhnya dan berakar di pusat dunia. Hanya dalam sekejap, Black Hollywood-nya tiba-tiba memancarkan gelombang kegaduhan, dan sepertinya seolah-olah telah terbangun dari tidur nyenyak dan membangkitkan fluktuasi yang sangat kejam. Di bawah pengaruh fluktuasi ini, Black Hollywood-nya mulai beredar dengan gila-gilaan, dan ukurannya sebenarnya langsung diperluas lebih dari dua kali lipat, menyebabkannya menjadi lebih padat lagi dan luas. Yang paling mengejutkan dari semuanya adalah sepotong kayu hangus yang sebenarnya berubah menjadi ancien pohon dengan akar bengkok dan cabang melingkar yang tampak seperti bilah. Tampaknya kokoh, pantang menyerah, kuno, dan kuat. Tapi cabang-cabangnya benar-benar botak dengan hanya tunas hijau dan lembut yang berdiri dengan bangga di salah satu cabang, dan itu bersinar dengan kecemerlangan hijau yang kabur dan tampak menjadi sangat mencolok. Selain itu, kecemerlangan hijau yang dipancarkan dari tunas tampaknya tidak mencolok seperti gerimis berkabut, namun begitu melayang turun, itu langsung berubah menjadi energi abadi yang sangat berlimpah dan luas yang menyebar di seluruh dunia. Tepat, itu adalah energi abadi. Chen Xi dapat dengan jelas merasakan bahwa seiring dengan energi abadi ini melonjak ke dunia, kualitas seluruh Black Holy World-nya sedang mengalami perubahan luar biasa pada kecepatan ekstrim. Bintang-bintang, bulan, matahari, gunung, sungai, laut, danau, tanaman, segala sesuatu di dalam Black Holy World-nya tampaknya telah dilimpahi dengan vitalitas yang sangat tinggi, dan mereka bernafas, bersorak, dan tumbuh kuat dan sehat. Jika dunia lubang hitam dikatakan sebagai benteng yang terbuat dari batu besar di masa lalu, maka itu adalah kota yang terbuat dari baja sekarang. Tidak hanya itu lebih luas dan lebih padat dari sebelumnya, tetapi esensi sejati yang dikandungnya juga lebih dari dua kali lipat. Dengan kata lain, begitu lama di Chen Xi meraih kedalaman Grandao di reality perfection sekarang, maka dia sama sekali tidak perlu untuk terus berkultivasi sebelum mampu memunculkan dua kali kekuatan tempurnya. Selain itu, semua perubahan ini hanya terjadi pada waktu untuk beberapa napas, dan bahkan Chen Xi hampir tidak melakukannya tidak berani percaya semua ini, karena itu seperti keajaiban. Kecerdasan dari untayan jiwa pohon parasol ilahi gelap ini telah sepenuhnya dimusnahkan oleh saya. Di masa depan, kecuali jika Anda mencapai kekuatan tempur sepuluh kali atau lebih, Anda tidak akan perlu mengandalkan pil semangat untuk berkultivasi dan bertarung. Suara kuali kecil itu tiba-tiba bergema di dalam hatinya. Selain itu, seutas jiwa ini telah menyatu dengan dunia black hole Anda, dan itu akan membuat kultivasi Anda menjadi jauh lebih mudah. Setelah Anda maju ke alam abadi bumi, itu bahkan akan membawa manfaat yang sangat besar dan tak terduga. Chen Xi sudah kaget dengan kebisuan sejak lama, dan dia bingung setelah mendengar apa kuali kecil itu kata. The Dark Parasol Divine terilayak menjadi jembatan yang menghubungkan dimensi fana dan dimensi abadi di zaman purba. Hanya seutas jiwanya yang memiliki efek menentang dan menakutkan seperti surga, dan itu hanya tak terbayangkan dan mencengangkan. Melalui pengantar kuali kecil yang diberikan padanya, dia mengerti bahwa pohon muda dari pohon parasol ilahi gelap ini mampu untuk memberinya dua jenis tunjangan. Yang pertama adalah bahwa itu akan tanpa henti mengisi esensi sejatinya, menyebabkan dia tidak perlu khawatir tentang esensi sejatinya mengering. Yang kedua adalah itu akan membuat jalur kultifasinya menjadi lebih mudah, lebih halus, dan lebih aman. Ini hanya karena kultifasinya terlalu rendah, dan ia tidak dapat menyadari manfaat lebih banyak yang diberikannya. Mungkin hanya ketika dia mencapai alam abadi duniawi dia akan bisa mendapatkan manfaat yang lebih besar dan tak terbayangkan dari pohon muda pohon parasol ilahi gelap seperti yang dikatakan kuali kecil. Setelah itu, Chen Xi merasa khawatir di dalam hatinya karena dia menyadari suatu masalah. Kuali kecil itu tampaknya telah berbicara dengan tenang dan tanpa emosi sedikitpun seperti biasanya, tetapi itu jelas membawa perasaan yang agak lemah. Terima kasih banyak, senior. Chen Xi berterima kasih dengan tulus. Dia mengerti bahwa kuali kecil itu pasti menghabiskan banyak sekali kekuatan dan upaya untuk mendapatkan untayan jiwa pohon parasol ilahi yang gelap ini, jika tidak maka itu sama sekali tidak akan menjadi begitu lemah. Tidak perlu berterima kasih saya. Ini hanya perdagangan, dan itu baik-baik saja selama kamu menemukan kristal ilahi caotik untukku. Kuali kecil itu terdiam lama sebelum menjawab. Mulut Chen Xi terbuka saat dia ingin bertanya apa akibatnya jika dia tidak dapat menemukannya. Tetapi pada akhirnya, ia menahan dorongan ini. Karena kuali kecil telah membayar harga sedemikian untuk membantunya mendapatkan harta berharga surga dan bumi ini, ia akan terlalu tidak berguna dan tidak tahu berterima kasih jika ia bahkan tidak dapat memperoleh kristal ilahi yang caotik. Persiapkan dirimu, abis parasol kegelapan akan segera muncul ke dunia. Kuali kecil itu menjadi hening sekali lagi setelah selesai berbicara. Di sisi lain, hati Chen Xi bergetar. Akhirnya akan muncul. Rumble. Tepat ketika pikiran ini baru saja muncul di dalam hatinya, sebuah gemuruh besar yang mengguncang langit dan bumi tiba-tiba terdengar keluar dari sangat jauh, dan itu mengguncang seluruh kota Iceski hingga gemetar hebat. Itu seperti binatang buah spurba yang keluar dari bawah lapisan es di tanah, seperti gunung berapi yang telah tertidur pulas, tak terhitung tahun telah tiba-tiba meletus, dan dorongannya begitu besar sehingga langsung membuat semua orang di kota Iceski terkejut. Keributan yang hebat. Apa yang terjadi? P. Ya Tuhan. Lihat. Cepat. Sebuah gunung yang sangat besar, sebuah gunung yang sangat besar tiba-tiba melonjak keluar dari sana. Pada saat yang hampir bersamaan, semua pembudidaya di kota Iceski memperhatikan bahwa di lapangan es di barat yang ekstrim di luar kota, gunung yang sangat tinggi dan sangat tinggi telah bangkit dari tanah. Gunung itu mengjulang tinggi ke langit dan tingginya tak terhitung kilometer. Itu benar-benar gelap gulita dan tampak seperti dewa kuno yang berdiri mengjulang di langit dan bumi, dan memancarkan aura yang sangat kuno, tua, dan husuk. Saat melihatnya dari jauh, semua orang tidak bisa tidak merasa kecil. The Tawernin Mountain, nama yang sama secara bersamaan muncul di hati semua orang. Gunung ini adalah disebut Tawernin. Dikatakan sebagai tempat kediaman para dewa zaman purba, dan itu adalah gunung ilahi sejati. Di sisinya adalah jurang tak terbatas yang membentuk dunia sendiri, dan itu disebut abis parasol kegelapan. Itu terbentuk dari pohon parasol ilahi gelap yang menghubungkan dimensi imortal dan dimensi mortal selama masa purba. Sejak itu, Tawernin Mountain dan abis parasol gelap seperti kembar yang terhubung erat satu sama lain, dan mereka menyebabkan berjuta-juta makhluk hidup di dunia untuk mencari mereka dengan pahit. Itu adalah tempat mukjizat, karena memiliki pintu misterius yang misterius, fragment grendau, dan rahasia tak terbatas yang tersembunyi di dalam P. Demikian pula, itu adalah tempat bahaya besar, dan ada orang bijak besar yang mengguncang tiga dimensi yang benar-benar lenyap di dalamnya dan tidak pernah kembali. Sekarang, setelah sepuluh ribu tahun, tempat misterius yang seperti daerah terlarang ini telah muncul sekali lagi ke dunia, dan itu langsung mengejutkan dunia dan mengejutkan semua orang yang hadir di sini. Jurang parasol kegelapan akhirnya muncul. Ayo pergi. Isi daya. Kami pasti akan menyesal seumur hidup kami jika kami selangkah di belakang. Pada saat ini, seluruh kota Iceski bergolak dengan kegembiraan sementara ombak melonjak di hati semua orang. Mereka semua mengungkapkan ekspresi bersemangat ketika mereka melihat gunung Tawernin, dan mereka tampak seolah-olah sedang melihat harta karun yang sangat luas dengan tatapan terbakar. Semua orang bangkit tanpa ragu-ragu sedikit pun sebelum menuju ke arah Tawernin Mountain di kejauhan, dan mereka bergegas dengan gila untuk menjadi yang pertama karena mereka sangat takut menjadi langkah di belakang. Seketika, segudang coretan warna-warni bersiul di langit kota Iceski, dan mereka seperti banyak sinar cahaya ilahi yang terbentang di langit dan sangat menyilaukan, cemerlang, dan luar biasa. Saudara junior Chen Xi, ayolah, ayo. Suara Wei yang jelas dan menyenangkan terdengar tiba-tiba, dan kegembiraan dalam suaranya tidak mungkin disembunyikan. Chen Xi mengangkat kepalanya dan melihat An Wei dan Long Zenbei tiba bersama. Kami benar-benar harus pergi. Chen Xi berdiri dan membungkuk ke arah pohon Icesoul Divine dengan ekspre yang sangat serius Shen sebelum melonjak ke langit dan bergabung dengan kelompok yang menuju gunung Tawernin dengan An Wei dan Long Zenbei. Garis-garis menyilaukan dan gemilang yang tak terhitung jumlahnya bersiul di langit seperti Torens dengan impetus mengejutkan, dan mereka melemparkan langit dan bumi ke dalam kekacauan, dan dia memiliki perasaan yang lebih dalam bahwa berkultivasi untuk menjadi abadi tidak mudah. Demi jalan seseorang untuk menjadi abadi, tidak hanya harus satu bersaing dengan surga Dao, seseorang juga harus merebut setiap detik untuk secara brutal dan intens bersaing dan melawan para penggarap lainnya. Rasanya seperti ribuan demi ribuan prajurit mencoba melintasi jembatan yang dibuat oleh papan kayu tunggal. Semua orang ingin tiba di sisi lain, dan mereka sudah melangkah ke jalur persaingan tanpa akhir antara satu sama lain begitu mereka melangkah ke jalur ini. Jika mereka ingin sampai di ujung, maka tidak hanya mereka harus memiliki keberanian untuk maju dengan berani, mereka bahkan harus menghadapi pembantaian yang tak terhitung jumlahnya dan kompetisi yang mengerikan. Mereka yang menang memerintah sementara mereka yang kalah direduksi menjadi penjahat. Kakak senior Anwei, meskipun abis parasol kegelapan berisi banyak rahasia dan tidak ada kekurangan harta berharga seperti Grendau Fragments di dalamnya, itu tidak sebatas mampu menarik begitu banyak orang, kan? Tetapi dalam waktu singkat, Chen Xi memperhatikan sesuatu yang tidak sesuai dengan alasan. The Dark Reverie tak terbatas luas, secara logis berbicara, harus ada banyak bidang rahasia seperti abis parasol kegelapan. Tapi kebetulan bahwa pada saat ini, sepertinya semua pahlawan dari dunia telah berkumpul di sini, jadi dia bertanya-tanya apakah ada rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Seorang Wei tersenyum dan sepertinya berharap Chen Xi akan menanyakan hal ini sejak lama, dan dia dengan ringan membuka bibir merahnya dan berkata, jika itu hanya demi Grendau Fragments, maka itu secara alami tidak akan menarik begitu banyak ahli. Ternyata abis parasol kegelapan telah ada sejak zaman purba sampai sekarang, dan tidak hanya fragment Grendau yang ditinggalkan oleh pohon parasol ilahi kegelapan setelah kematiannya tersembunyi di dalam, ada banyak tempat misterius dan tak terduga yang berisi rahasia dan kekayaan yang mengguncang langit. Bagaimanapun juga, ini tempat misterius sudah ada terlalu lama. Sejak zaman kuno sampai sekarang, banyak toko besar yang mengguncang tiga dimensi telah memasukinya, dan jika itu hanya demi kepingan Grendau, itu sama sekali tidak akan menarik minat para toko besar ini. Menurut apa yang dikatakan Anwei, ada tiga tempat yang paling misterius dan tak terduga di abis parasol kegelapan, ranah, ranah, dan pintu. Ranah yang dimaksud dengan ranah rahasia parasol gelap, dan itu berisi banyak fragment Grendau yang ditinggalkan oleh pohon parasol ilahi gelap setelah kematiannya. Domain tersebut merujuk ke domain pedang penciptaan. Itu adalah tempat yang sangat misterius yang ditinggalkan oleh makhluk agung dari zaman purba. Makhluk agung ini adalah ahli tertinggi yang bergabung dengan pohon parasol ilahi gelap untuk melawan bencana tiga dimensi. Setelah bencana besar, pohon parasol ilahi gelap telah meninggalkan seutas jiwanya, sedangkan makhluk yang ditinggikan ini sedikit disayangkan dan hanya meninggalkan tempat warisan yang menjadi miliknya sebelum benar-benar dilenyapkan dalam catatan waktu. Tempat warisan ini adalah domain pedang penciptaan yang misterius dan tak terduga, dan ini adalah salah satu alasan penting yang menarik tokoh-tokoh besar untuk datang ke abis parasol kegelapan. Pintu itu merujuk ke pintu kemujuran. Tidak hanya banyak grandao fragment tersembunyi di dalamnya, itu seharusnya menyimpan harta rahasia yang mengejutkan yang cukup untuk membuat tokoh-tokoh besar dari tiga dimensi menjadi tamat dan serakah untuk mendapatkannya. Tapi tidak ada yang berani mengkonfirmasi apakah harta rahasia yang mengejutkan ini benar-benar ada. Karena dalam berbagai rumor yang telah diturunkan sejak zaman kuno, mereka praktis tidak ada yang benar-benar melihatnya. Alam, domain, dan pintu, ini adalah tiga harta karun besar yang paling misterius trofes dalam Dark Parasols Abyss. Tentu saja, rahasia abis parasol kegelapan tidak terbatas hanya pada ini. Tetapi ketika dibandingkan dengan tiga harta karun ini, ketiga harta karun inilah yang membangkitkan kerinduan paling dalam di hati orang lain. Alasan begitu banyak ahli datang secara berturut-turut ketika abis parasol kegelapan muncul ke dalam dunia saat ini adalah karena ini. Setelah dia memahami rahasia-rahasia ini, Chen Xi tiba-tiba memahami dan berpikir dalam hatinya. Aku bertanya-tanya di mana caotik divine crystal yang dibutuhkan oleh kuali kecil disembunyikan. Bahkan aku baru tahu tentang rahasia ini, jadi tolong jangan tersinggung, saudara muda Chen. Mata jerni Wei berputar seperti dia melirik Chen Xi dan berbicara dengan suara ringan. Tidak perlu khawatir, kakak senior. Chen Xi tersenyum. Huff, saudara muda Chen, saya membantu anda membunuh orang menyebalkan itu dari Wimshark Devil Isle sementara kami berada di Ice Cloud Pavilion sebelumnya karena kami adalah murid dari sekte yang sama. Tapi jangan salahkan saya untuk berdiri diam jika anda bertindak gegabuh lagi setelah memasuki abis parasol kegelapan. Long Zenbei mendengus. Dia tampak sangat terganggu oleh pemandangan Chen Xi dan An Wei yang mengobrol, dan dia tampak seolah-olah akan merasa tidak nyaman jika dia tidak memprovokasi Chen Xi. Tentu saja, begitu kita memasuki abis parasol kegelapan, secara alami aku akan bertindak sebagai tim dengan kakak senior Long dan kakak senior An, dan kita akan melawan kompetisi dari kekuatan lain bersama-sama. Chen Xi menyeringai saat dia menjawab. Long Zenbei merasa sedikit tidak nyaman di hatinya ketika dia melihat senyum Chen Xi, dan dia tidak bisa tidak mengingat adegan yang terjadi di dalam Ice Cloud Pavilion tiga hari yang lalu, menyebabkan dia bisa mendengar dengan samar sebuah suara yang mengulangi kata-kata, dimainkan seperti monkey. Mulut panjang Zenbei tidak bisa membantu tetapi bergetar ketika dia memikirkan hal ini, dan kemudian dia buru-buru menggelengkan kepalanya dan membuang pikiran-pikiran ini dari benaknya sebelum dia mendengus dingin dan terus terang. Tidak apa-apa asalkan kamu mengerti. Chen Xi menertawakannya. Meskipun sikap Long Zenbei terhadapnya agak kasar, Long Zenbei masih memiliki garis bawah di dalam hatinya pada akhirnya, dan dia mampu menonjol dengan tegas untuk mempertahankan reputasi sembilan pedang-pedang sekte ketika menghadapi musuh dari luar sekte. Hanya ini yang menyebabkan Chen Xi tidak menganggap Long Zenbei sebagai musuh bebuyutan. Paling-paling, itu hanya bisa dianggap sebagai konflik kecil antara dua murid dari sekte yang sama. Sebuah Wei melirik mereka berdua dengan terkejut, dan dia benar-benar merasakan ada sesuatu yang terjadi di antara mereka berdua. Selain itu, berdasarkan situasinya, Long Zenbei tampaknya agak kesal dan geram terhadap Chen Xi. Ya Tuhan, itu adalah abis parasol kegelapan. Selama periode mereka bercakap-cakap satu sama lain, mereka tanpa sadar tiba di atas Tower Nin Mountain. Pada saat ini, sudah ada tidak kurang dari beberapa ribu orang berdiri di atas gunung ilahi ini yang terkenal pada zaman purba. Seruan keterkejutan ini langsung menarik perhatian Chen Xi dan yang lainnya, menyebabkan mereka untuk melihat kesekeliling mereka, dan mereka tidak dapat membantu tetapi terkejut ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka. Bagian belakang gunung Tower Nin sudah diselimuti oleh hamparan laut luas yang bergolak dan tak terbatas awan. Di dalam lautan awan itu, banyak bintang yang samar-samar terlihat berputar, bersiul, dan berkelap-kelip. Sebenarnya ada banyak matahari dan bulan besar yang beredar di sekitar satu sama lain dan menerangi langit dan bumi di dalam lautan awan, dan mereka menodai lautan awan yang luas tanpa batas dalam kemegahan yang indah. Kecemerlangan matahari yang seperti amukan api dan kecemerlangan bulan yang seperti lingkaran cahaya es menyebabkan lautan awan untuk berubah menjadi dunia api dan es. Kadang-kadang, nyala api melonjak di sekeliling, dan itu menyebabkan angin kencang menyapu kadang-kadang, es yang menembus tulang menutupi langit dan bumi, dan itu berubah menjadi badai es yang mengamuk di dunia. Di tengah beberapa api dan es, sejumlah besar suncraws mengepakkan sayap mereka saat mereka terbang sekitar sementara beberapa es raksasa meraung dan bergerak dapat terlihat, dan mereka terlihat samar-samar, berkilau, dan menyilaukan. Adegan yang luar biasa ini mengejutkan semua orang yang hadir sampai mata mereka menatap tajam ketika mereka membuka mulut mereka namun terdiam. Penciptaan? Kekacauan? Temporal? Ya Tuhan! Ini adalah hukum dunia yang hanya bisa dimiliki oleh para dewa zaman purba. Abis parasol kegelapan di hadapan kita sebenarnya telah menghasilkan mukjizat dari pasang surut duniawi dan memberikan kecerdasan untuk segalanya. Pemborosan yang luar biasa. Tepat sekali, ini seharusnya telah dibentuk oleh hukum dunia bahwa pohon ilahi parasol kegelapan itu sendiri miliki, karena hanya pohon ilahi ini yang merupakan jembatan antara dimensi abadi dan dimensi mortal selama masa purba yang mampu memiliki kekuatan luar biasa seperti itu. Kekuatan luar biasa, benar? Ini kekuatan luar biasa. Ia melampaui ciptaan itu sendiri dan menjungkir balikan angin dan awan. Kekuatan seperti itu jauh dari sesuatu yang bisa kita raih sekarang, dan kita terpisah beberapa mil darinya. Kerumunan berseru dengan kaget dan menghela nafas dengan emosi. Meskipun lautan awan yang luas dan tak terbatas di hadapan mereka adalah pintu masuk ke abis parasol kegelapan, fenomena yang ditampilkan olehnya membuat mereka heran. Beberapa terlalu tidak sabar untuk menunggu dan berubah menjadi banyak goresan yang masuk ke lautan awan. Namun, yang mengejutkan semua orang, begitu orang-orang ini memasuki lautan awan, mereka seperti orang-orang yang tidak tahu cara berenang yang masuk ke air yang dalam, dan mereka langsung dihancurkan sampai mati oleh banyak bintang yang berputar tanpa henti. Beberapa orang mampu menghindari penghancuran bintang-bintang yang berputar namun tersapu oleh lidah api yang sangat besar, menyebabkan mereka dibakar sampai tidak ada yang tersisa saat mengeluarkan teriakan melengking yang sangat mengerikan. P. Tubuh semua orang yang ingin membuat gerakan membeku ketika mereka melihat adegan ini, dan mereka berhenti bergerak karena kaget. Itu terlalu menakutkan, bintang-bintang yang bersirkulasi di dalam lautan awan, matahari dan bulan yang melayang di sana, dan fenomena nyala api dan es yang terbentuk di dalamnya sebenarnya seperti formasi pembantaian alami, dan ia terbentang di pintu masuk ke abis parasol kegelapan dan terhalang, semua orang masuk. U sekelompok idiot, jika begitu mudah untuk memasuki abis parasol kegelapan, maka harta karun di dalamnya akan sudah dibersihkan sejak lama. Bagaimana itu bisa terus ada sampai sekarang bagi kita untuk berkumpul sebagai gantinya? Sebuah suara menghina terdengar, dan kemudian makhluk yang tangguh dengan tanduk tunggal di kepalanya dan tubuh melilit dengan nyala api membubung ke langit saat ia melolong. Orang-orang dari klan Flameox mendengarkan perintahku dan mengikuti di belakangku. Aku akan membuka jalan untuk kalian semua. Saat dia berbicara, ahli dari klan Flameox ini melesat keluar dan melompat ke lautan awan, dan semua orang bisa dengan jelas melihat itu setelah dia masuk di lautan awan, dia seperti peluru yang bergerak dengan postur aneh yang tiada taraf. Tapi dia dengan aman menghindari serangan di dalam lautan awan, dan dalam sekejap mata, dia telah memimpin anggota klannya dan menghilang di depan mata mereka. Pada saat yang sama, ada beberapa ahli lain yang bergerak, dan mereka semua sangat berhati-hati. Selain itu, mereka tampaknya telah melihat semua rahasia lautan awan, menyebabkan mereka sebenarnya tidak memiliki korban lain. Chen Xi akhirnya mengerti sekarang. Lautan awan seperti formasi ilusi skala besar, dan berisi niat membunuh yang tak terbatas. Jadi seseorang pasti akan mati karena memasukinya dengan ceroboh. Jika seseorang ingin memasukinya, maka seseorang harus menyimpulkan lintasan pergerakan bintang, matahari, dan bulan agar dapat menemukan jalur aman yang mengarah ke abis parasol kegelapan. Lautan awan ini mengandung kedalaman sirkulasi bintang-bintang, bulan, dan matahari, dan itu seperti gelombang duniawi yang jauh lebih luas daripada ruang, sedangkan abis parasol kegelapan tersembunyi di dalamnya. Seorang Wei memperkenalkan dengan cepat, tapi sama sekali tidak mungkin untuk langsung masuk, dan konsekuensinya akan mengerikan. Anda akan terbunuh di tempat atau menjadi benar-benar tersesat di dalamnya. Belum lagi menemukan abis parasol kegelapan, bahkan tidak mungkin untuk pergi. Ada banyak orang yang tersesat di dalamnya di masa lalu, dan mereka tidak dapat menemukan jalan keluar dan terjebak pada kematian pada akhirnya. Hahaha, suster junior An Wei benar. Namun sejauh yang kami ketahui, tidak ada yang layak disebutkan. Kalian berdua mengikuti di belakangku, dan aku akan memimpin jalan. Long Zenbei meraung dengan tawa dan memiliki sikap heroik saat dia bergerak menuju lautan awan dengan langkah besar. Pada saat yang sama, matanya tiba-tiba berkelip-kelip dengan sepasang lidah api yang menyilaukan dan menyala-nyala, dan sepertinya siang dan malam berganti ketika matanya membuka dan menutup sementara kedalaman yang tak terbatas dihasilkan di dalam mereka. Mengejutkan, itu adalah seni daubawaan dari klan naga ular, spirite naga ular. Chen Xi tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa sebelum mengikuti di belakang Long Zenbei dengan An Wei. Sebenarnya, dia telah melihat semua rahasia dari lautan awan dengan mata kebenaran ilahi sejak dulu. Dalam sekejap, dia setidaknya menemukan tidak lebih dari seribu jalur aman yang mengarah ke abis parasol kegelapan, dan secara alami ada jalan terbaik di antara mereka. Sebenarnya, jalan yang dipilih Long Zenbei tidak dapat dianggap sebagai yang terbaik, dan itu hanya bisa dianggap biasa. Tapi itu tidak cocok baginya untuk mengatakan apapun. Karena dia sudah mengetahui bahwa Long Zenbei dengan sepenuh hati ingin pamer di hadapan An Wei, dan jika dia mengatakan sesuatu, itu akan seperti seember air dingin yang dituangkan ke Long Zenbei dan akan membangkitkan ketidaksenangannya. Di dalam lautan awan, bintang-bintang bersirkulasi sementara matahari dan bulan melayang-layang, dan mereka memancarkan cahaya tanpa batas, namun tidak dapat membubarkan lautan awan dan kabut yang tebal dan pekat. Saat mereka berjalan di dalamnya, begelombang kabut menutupi bidang penglihatan mereka sementara sejumlah suncros dan titian es melintas sambil memancarkan raungan yang sangat mengejutkan yang mengguncang langit dan bumi. Api yang begelombang meliputi hamparan yang sangat jauh, dan itu membentuk badai api yang bersiul di sekitarnya. Dinginnya tulang yang menusuk juga menutupi langit dan bumi, dan itu meraung saat mengamuk di sekelilingnya. Chen Xi dapat merasakan bahwa tidak peduli apakah itu badai api atau semburan es, sikat cahaya dengan mereka akan cukup untuk setiap penggarap nether transformation realm untuk dimusnahkan, menyebabkan mereka menjadi sangat berbahaya. Jika seseorang tidak dapat menemukan jalan yang aman untuk memasuki abis parasol kegelapan dari sana, maka itu benar-benar akan menjadi jalan yang tidak bisa kembali. Bahkan para ahli rilem bumi abadi akan dihancurkan dan menderita malapetaka kematian ketika menghadapi matahari dan bulan yang tak terbatas yang beredar di sekitar. Ah, tolong aku, aku tidak pasrah pada nasibku. Gelombang tangisan melengking yang sangat sering terdengar keluar dari sekitar lautan awan, dan itu menusuk gendang telinga mereka dan menyebabkan mereka merasa ngeri karena itu adalah lolongan terakhir dari para pembudidaya yang tidak menemukan jalan yang aman. Bagaimanapun, hanya sejumlah kecil pembudidaya yang mampu menyimpulkan jalan yang aman, sedangkan keberadaan seperti Long Zenbei yang memiliki spirituai senaga ular sangat langka, jadi masuk dengan terburu-buru hanya akan menyebabkan seseorang menghadapi nasib kematian yang mengerikan. Tetapi bahkan jika mereka jelas tahu ini, masih ada banyak pembudidaya yang tidak bisa menahan keserakahan di hati mereka, dan mereka ingin sekali memasuki abis parasol kegelapan untuk mendapatkan kekayaan besar. Jadi mereka dengan tegas mengambil risiko dan memasuki lautan awan dengan maksud untuk melewati keberuntungan. Sayangnya, kenyataan membuktikan bahwa sama sekali tidak ada keberuntungan yang ditemukan di dalam lautan awan. Pada akhirnya, para pembudidaya ini yang datang seperti ngengat yang melesat ke dalam api mati dengan menyedihkan atau benar-benar tersesat di dalam lautan awan yang tak terbatas, dan mustahil bagi mereka untuk melarikan diri. Mereka benar-benar melebih-lebihkan kemampuan. Bukankah mereka menilai kekuatan mereka? Ini adalah abis parasol kegelapan, jadi bagaimana itu bisa menjadi tempat di mana orang biasa dapat bersentuhan dengan. Meskipun kekayaan besar disembunyikan di dalam abis parasol kegelapan, itu juga merupakan tempat yang sangat berbahaya. Sejak zaman kuno sampai sekarang, ada banyak ahli yang telah binasa di dalamnya, dan ini adalah fakta yang sedingin es, brutal, dan tidak mungkin disangkal. Memang, datang ke sini tanpa persiapan yang cukup hanya akan berakhir dengan kematian. Seorang Wei mengangguk setuju juga. Semakin besar peluang keberuntungan, biasanya itu berarti risikonya lebih besar, dan ini adalah kebenaran yang tak terbantahkan sejak zaman kuno. Kakak senior An, rencana apa yang Anda miliki setelah kita memasuki abis parasol kegelapan? Chen Xi bertanya dengan tiba-tiba. Kami secara alami akan menuju ke alam rahasia parasol gelap untuk mencari Grandao Fragments. Sebagian besar ahli yang datang ke abis parasol kegelapan kali ini telah datang untuk ini. An Wei menyisir rambut hitamnya di belakang telinganya, dan berkata dengan suara merdu, di antara kedalaman Grandao yang aku pegang, ada dua yang hanya selangkah lagi dari mencapai alam kesempurnaan. Jika saya dapat menemukan fragment Grandao untuk dua jenis Grandao ini, maka saya akan dapat menangkap enam kali kekuatan tempur saya dalam waktu singkat. Enam kali lipatnya kekuatan tempur. Hati Long Zenbei bergetar, dan dia sangat terkejut. Dia hanya menangkap lima kali kekuatan tempurnya sekarang, dan dia juga datang ke abis parasol kegelapan kali ini demi menemukan Grandao Fragments untuk menyempurnakan pemahamannya tentang Dao Insights dan mencapai tujuannya untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Jadi suster senior An telah menguasai empat kali kekuatan tempur sekarang, itu benar-benar mengagumkan. Chen Xi tertegun, dan dia tampak seolah-olah itu adalah pertama kalinya dia berkenalan dengan wanita muda cantik yang memiliki sikap halus ini. Dia benar-benar sangat terkejut karena dia maju menjadi murid benih bersama dengan An Wei. Tapi itu adalah pertama kalinya dia tahu bahwa An Wei sebenarnya sudah meraih empat kali kekuatan tempurnya. Wanita ini layak menjadi elit-elit murid nomor satu saat itu. Kekayaan alamnya mengejutkan, bakat alaminya luar biasa, dan jarang dia bersikap rendah hati dan terkendali. Sangat mudah bagi orang lain untuk mengabaikan kekuatannya dan hanya memperhatikan betapa cantiknya penampilan luarnya. Lalu, bagaimana setelah kita mendapatkan Grand Dao Fragments? Chen Xi tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya karena abis parasol kegelapan hanya muncul ke dunia setiap 10 ribu tahun, dan mereka masuk ke dalamnya dengan susah payah. Dia merasa akan sangat disayangkan jika mereka hanya mencari dan mengumpulkan beberapa Grand Dao Fragments. Setelah semua, tidak ada hanya alam rahasia parasol gelap dalam abis parasol gelap, dan ada bahkan tempat-tempat yang lebih misterius seperti Creation Sword Domain dan Door of Profundity. Nilai mereka begitu besar sehingga jauh melebihi alam rahasia parasol gelap. Selain itu, selain tiga harta karun besar ini, tidak ada jaminan bahwa tempat-tempat lain di abis parasol kegelapan tidak mengandung lebih banyak lagi rahasia dan kekayaan yang menunggu untuk ditemukan dan digali oleh mereka. Saya ingin pergi ke tempat lain untuk mencoba keberuntungan saya juga. Sayangnya, menurut pengetahuan saya, Heart Control Sword Dose dan Truth Embrace Sec telah mengambil domain Sword Creation menjadi milik mereka, dan mereka bahkan memiliki banyak petunjuk. Mereka datang ke abis parasol kegelapan kali ini hanya demi domain penciptaan pedang. Gumpalan senyum pahit menutupi sudut bibir Anwei yang lembab dan cemerlang. Sayangnya, kami tidak memiliki banyak informasi terkait dengan domain pedang penciptaan yang kami miliki. Jadi, campur tangan dengan gegabuh mungkin akan membawa bencana kepada kita, dan itu benar-benar tidak layak. Heart Control Sword Dose dan Truth Embrace Sec Gambar dua ahli top, Wen Daoran dan Dawis Krimson tidak bisa tidak muncul di pikiran Chen Xi, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah dengan emosi. Heart Control Sword Dose dan Truth rangkul sekte ini benar-benar layak menjadi salah satu dari sepuluh sekte abadi yang agung. Mereka benar-benar dapat memiliki petunjuk terkait dengan creation sword domain. Menurut pengetahuannya, peringkat dua kekuatan besar ini di antara sepuluh sekte abadi besar bisa masuk lima besar, sedangkan sembilan cahaya sekte pedang tempat ia berasal lebih rendah, dan ia bertahan di akhir peringkat. Sebenarnya, sembilan pedang sekte pedang berdiri dengan bangga di puncak di antara sepuluh sekte abadi yang hebat bertahun-tahun yang lalu. Tetapi dengan menyesal, karena berbagai alasan, secara bertahap kehilangan kejayaannya dalam ribuan tahun terakhir ditambah, menyebabkannya menurun hingga keadaan saat ini. Lalu bagaimana dengan pintu kedalaman? Chen Xi bertanya sekali lagi. Seorang Wei tidak bisa tidak terkejut ketika dia mendengar kata-kata Door of Profundity, tetapi dia menggelengkan kepalanya dengan tegas tepat setelahnya dan berkata, tidak. Tempat itu bahkan lebih misterius daripada creation sword domain, dan hampir menjadi legenda. Sejak zaman kuno hingga sekarang, banyak toko besar telah datang untuk itu, namun kembali dengan tangan kosong dan bahkan tidak memiliki nasib untuk melihatnya. Hampir tidak mungkin bagi kita untuk menemukannya karena sangat kecil peluang untuk berhasil. Itu mungkin bukan itu masalahnya. Long Zenbei berbicara tiba-tiba. Menurut informasi yang saya peroleh, kemunculan abis parasol kegelapan jatuh pada saat tiga dimensi akan mengalami pergolakan, dan itu sangat luar biasa. Beberapa toko besar yang hidup dalam pengasingan dari dunia menyimpulkan bahwa kekayaan yang mengguncang langit akan muncul di abis parasol kegelapan kali ini, dan kemungkinan besar itu terkait dengan pintu kedamaian. Berita ini sebenarnya benar. An Wei terkejut, dan bibir ceri sedikit terbuka sementara lampu yang mengalir melintas di matanya yang berbintang, menyebabkannya mengungkapkan jenis keindahan yang benar-benar berbeda. Tentu saja itu benar. Long Zenbei tersenyum bangga, gumpalan kebanggaan tidak bisa membantu tetapi menyembur ke dalam hatinya, dan dia merasa sangat senang ketika melihat kata-katanya mampu membuat An Wei sangat terkejut dan menaruh perhatian padanya. Saudara senior Long tahu persis di mana pintu kematian berada. Tanya Chen Xi, aku bersumpah demi Tuhan, aku benar-benar tidak memiliki perhatian yang dengan sengaja menyebabkan masalah. Tapi ketika kata-kata ini masuk ke telinga Long Zenbei, rasanya sangat menusuk telinga padanya, dan dia tidak bisa menahan tatapan yang tidak jelas pada Chen Xi. Ya, kakak Long, jika ini benar-benar terkait dengan pintu kematian, maka mungkin kita bisa pergi menjelajahinya juga. Mungkin kita akan bisa mendapatkan sesuatu. Seorang Wei berkedip dan merasa sedikit antisipasi. R. Wajah Long Zenbei menegang ketika ekspresi bangga di wajahnya menghilang, dan kemudian dia mengangkat bahu tanpa daya dan memiliki tidak ada pilihan selain mengakui dengan senyum pahit di wajahnya. Aku hanya mendengarnya juga, dan aku tidak tahu persis di mana pintu kedamaian itu. Ketika dia melihat ekspresi harapan di wajah An Wei menghilang secara bertahap, dia buru-buru menepuk dadanya, dan dijamin. Jangan khawatir, Suster Junior An Wei. Informasi ini benar-benar dapat diandalkan. Begitu kita memasuki abis parasol kegelapan, dan jika kamu benar-benar ingin pergi, maka aku pasti akan membantumu menemukan lokasi pintu kemuliaan. Seorang Wei menggelengkan kepalanya namun tidak mengatakan lebih jauh. Menemukan informasi adalah satu hal, tetapi seberapa sulitkah untuk benar-benar menemukan pintu kedamaian. Ekspresi Long Zenbei langsung menjadi gelap ketika dia melihat penampilan An Wei, dan dia menatap dingin ke arah pelakunya yang berdekatan. Ketika dia menyadari bahwa orang ini dengan polos melihat sekeliling ke sekeliling, Long Zenbei sangat marah di dalam hatinya. Orang menyebalkan ini hanyalah sebuah kutukan. Mustahil untuk tidak dilanda ke orang pembawa sial setelah bertemu dengannya. Long Zenbei sangat tertekan ketika dia menyadari bahwa sejak dia bertemu Chen Xi, dia menderita keluhan berturut-turut, dan itu agak aneh. Apa yang Long Zenbei tidak ketahui adalah bahwa Chen Xi memiliki julukan, Jing, sejak lama ketika dia berada di Pine Mist City. Waktu telah berlalu, saat ini, Chen Xi sudah melangkah kaki ke Dark Reverie, dan dia bukan pria muda yang lemah dari sebelumnya. Jadi nama panggilan Jing tanda merek dagang secara alami telah bergerak semakin jauh darinya. Bukan hanya itu, dia sudah menjadi jenius di seluruh dinasti Darcu yang seperti matahari di langit tengah hari, dan namanya dikenal di seluruh dunia. Dia sudah menjadi eksistensi yang tidak mungkin dijangkau di hati para penggarap dinasti Darcu. Tentu saja, ini hanya di dinasti Darcu. Selama setengah abad ini, tahun di Dark Reverie, dia hanya salah satu dari Sit Murid dari Sembilan Pedang Sekte dan tidak memiliki reputasi terkenal, dan ada banyak hal yang masih harus dia capai dengan bekerja keras. Swash! Swash! Tepat ketika sosok mereka bertiga secara bertahap menghilang di lautan awan yang tak terbatas, dua sosok muncul tiba-tiba dan tanpa suara seperti hantu, dan itu sangat aneh. Ini adalah sepasang pria dan wanita. Pria itu mengenakan jubah panjang emas, memiliki sosok tinggi, dan rambutnya tergerai longgar di belakang kepalanya. Banyak pola aneh yang tampak seperti iblis, namun bukan iblis, dan tampak seperti iblis, namun bukan iblis yang disulam pada jubah panjang emas, dan mereka membentuk banyak pola ilahi yang mengungkapkan aura mengerikan. Abis parasol kegelapan, sangat menyenangkan bagi kita untuk mengambil kesempatan ini dan memusnahkan semua murid top dari berbagai kekuatan Dark Reverie. Setelah itu, kita akan mengumpulkan semua harta di tangan kita. Gumpalan ekspresi biadab dan kejam melanda wajah tampan pemuda emas berjubah itu, dan tatapannya seperti pisau sementara dia tampak sangat kejam. Swan Chen, Tuhan secara pribadi menginstruksikan bahwa tugas kita adalah untuk mencari pintu kematian dan merebut harta rahasia yang mengejutkan di dalamnya. Lebih baik mengesampingkan semua yang lain untuk saat ini, agar tidak mengekspos identitas kita. Wanita cantik tak tertandingi di samping itu juga mengenakan jubah emas. Sosoknya anggun sementara pahannya yang ramping dan montok bahkan lebih panjang dari wanita biasa, dan itu membuatnya tampak anggun dan cantik. Huff, Swan Kui, tidak perlu bagimu untuk mengingatkanku, aku secara alami tahu apa yang penting dan apa yang tidak, berkata dengan penuh semangat, tetapi dengan kekuatan kita, kita sama sekali tidak perlu khawatir mengungkapkan identitas kita bahkan jika kita memusnahkan semua penduduk asli yang lemah ini. Swan Kui menghela nafas dengan ringan di dalam hatinya dan tidak berbicara lebih jauh. Dia tahu sifat Swan Chen, dan dia haus darah. Terutama setelah mereka tiba di Dark Reverie, dia berharap tidak lebih dari memusnahkan semua orang, dan dia sangat kejam dan tirani. Dia benar-benar orang gila yang benar-benar tidak mampu mencegahnya. Ayo pergi, kita akan mengesampingkan masalah ini sampai setelah kita memasuki abis parasol kegelapan. Embusan angin yang lenyap tanpa suara tanpa jejak. Tidak hanya lautan awan yang luas tak terbatas ini, tetapi juga tak berdasar. Kelompok 3 Censi terbang untuk saat itu untuk seluruh dupa untuk membakar atau sekitar 300 km di kejauhan, namun mereka masih belum tiba di bagian bawah. Jika itu tempat lain, mereka bertiga akan bisa terbang sejauh 300 km dalam waktu beberapa tarikan napas. Tapi ini adalah pintu misterius dan tak terduga keabis parasol kegelapan, niat membunuh tersembunyi di mana-mana di dalam lautan awan, dan mereka tidak punya pilihan selain berhati-hati dan melambat. Itu sudah mustahil untuk mereka menemukan jejak pembudidaya lain di sekitarnya. Lagi pula, lautan awan terlalu luas, sedangkan semua orang telah memilih jalan yang berbeda, sehingga mereka hanya akan tumbuh semakin jauh dari satu sama lain. Hem, Long Zenbei yang memimpin telah berhenti dengan tiba-tiba, dan dia bergumam dengan terkejut. Banyak bintang yang sangat besar beredar di jalan di depan, dan mereka hanya meninggalkan celah kecil yang bisa dilewati satu orang. Namun, jika seseorang ingin melewati celah ini, itu sangat berbahaya karena bintang-bintang itu harus terus berputar. Masing-masing dari mereka membawa aliran udara yang sangat besar yang saling bergesekan dan memancarkan gelombang poni besar yang seperti petir, dan tampaknya mampu menghancurkan segala sesuatu di dunia. Jika seseorang ingin lulus melalui celah sempit dan kecil, maka seseorang harus sangat berhati-hati. Jika tidak, begitu seseorang tersapu oleh aliran udara, seseorang akan langsung hancur berkeping-keping dan berubah menjadi abu. Selain itu, sisi lain dipenuhi dengan aliran dingin dan badai api yang tak terbatas, menyebabkannya sama sekali tidak mungkin untuk menemukan jalan lain untuk dipilih. Dengan kata lain, jika mereka ingin mencapai abis parasol kegelapan, maka mereka harus mengambil tingkat risiko tertentu dan melewati celah. Kematian benar-benar ada di setiap sudut, dan ini hanya pintu masuk. Aku benar-benar bertanya-tanya bahaya macam apa yang menakutkan yang ada di dalam abis parasol kegelapan. An Wei tidak bisa menahan nafas dengan lemah saat dia melihat celah di depannya. Chen Xi juga menghela nafas di dalam hatinya. Dia telah memanfaatkan mata kebenaran ilahi untuk mencari lautan awan sebelum memasukinya lebih awal, dan dia tahu bahwa halangan berbahaya seperti itu akan muncul di sini. Ini adalah alasan mengapa dia akan merasa bahwa jalan setapak itu Long Zenbei memilih hanya bisa dianggap biasa dan bukan yang terbaik. Tapi karena mereka sudah tiba di sini sekarang. Meskipun lingkungan retak dipenuhi dengan bahaya, itu tidak bisa dianggap fatal, dan mereka akan bisa melewatinya dengan aman selama mereka berhati-hati. Gumpalan rasa malu muncul di wajah Long Zenbei ketika dia mendengar desa An Wei, dan kemudian ekspresinya berubah serius ketika dia berkata, jangan khawatirkan suster Junior An. Saya akan memimpin, kami pasti dapat melewati tempat ini, dan saya benar-benar tidak akan membiarkan Anda menderita sedikitpun kerugian. Tidak perlu untuk itu, kesulitan ini tidak terlalu sulit bagi saya, An Wei tersenyum. Saat dia berbicara, dia memimpin untuk menyerbu keluar dan melesat menuju celah. Saudari Junior An, hati-hati. Long Zenbei mengikuti dengan tergesa-gesa ketika dia melihat ini, dan dia dengan hati-hati berdiri berjaga di belakang seorang Wei. Orang ini benar-benar cocok untuk menjadi pendamping, Chen Xi menggosok hidungnya dan mengangkat bahu sebelum mengikuti setelahnya juga. Tapi dia tidak bisa membantu tetapi berhati-hati ketika dia tiba sebelum retakan, dan dia mengedarkan Black Hollywood-nya dan menahan tekanan mengerikan yang dipancarkan oleh pergerakan di antara bintang-bintang. Ha, habis parasol kegelapan sebenarnya sudah melewati celah ini, aku bisa merasakan auranya. An Wei tiba-tiba berteriak dengan kejutan yang menyenangkan karena dia sudah memasuki celah itu dan sepertinya telah memperhatikan sesuatu. Oh, benarkah begitu? Roh Long Zenbe juga segar. Mulut Chen Xi terbuka dan akan menanyakan sesuatu ketika suatu peristiwa yang diharapkan muncul tiba-tiba. His, sebuah cahaya yang menyilaukan muncul dari sisinya tanpa tanda sedikitpun. Hanya dalam sekejap, bidang penglihatannya ditutupi oleh hamparan cahaya putih. Dia tidak dapat melihat apapun dengan jelas sementara perasaan bahaya yang mengerikan dan menekan langsung ke tengah dahinya. Jantungnya bergetar tiba-tiba, dan selain terkejut, ia secara praktis secara naluriah menendang Long Zenbe yang ada di depannya sebelum mundur dengan eksplosif ke samping. Dia tahu dengan sangat jelas bahwa jika dia mengabaikan Long Zenbe, maka Long Zenbe pasti akan menderita cedera berat, dan karena dia tertangkap basah, bahkan mungkin menyebabkan Long Zenbe terseret ke dalam sirkulasi bintang-bintang di samping dan benar-benar hancur berantakan. Serangan mendadak, seseorang meluncurkan sial, benar-benar titik penyergapan yang licik, dan waktu serangan yang kejam. Kebetulan ketika saya memasuki sisi celah antara bintang-bintang yang beredar, menyebabkan saya tidak dapat menghindarinya. Yang terpenting, saya sebenarnya tidak memperhatikan keberadaan penyerang. Tidak mungkin untuk menggambarkan keheranan di hatinya. Ini adalah pertama kalinya Chen Xi yang berpengalaman dalam pertempuran telah mengalami serangan kejutan yang aneh dan tepat. Dia secara praktis secara naluriah mengedarkan mata kebenaran ilahi dengan seluruh kekuatannya, menyebabkan tatapannya yang tampaknya mencerminkan saat kekacauan terpecah dan naik turunnya dunia untuk menyapu, dan bahkan waktu itu sendiri tampaknya telah melambat. P. Ini adalah salah satu efek mendalam tertinggi dari mata kebenaran ilahi. Itu mampu membuat segala sesuatu yang dilihat Chen Xi melambat dan memenangkan waktu untuknya. Pada saat yang sama, sayap gangguan abu-abu dan kabur terbuka di belakangnya, dan dia mundur-mundur dengan eksplosif. Namun, Unteya niat membunuh yang mengerikan itu seperti kanker yang tetap kuat di belakangnya tidak peduli bagaimana Chen Xi mencoba menyingkirkannya. Bagaimanapun, ini berada di dalam lautan awan tak terbatas yang dipenuhi dengan niat membunuh tanpa akhir. Begitu Chen Xi meninggalkan jalan yang aman, praktis tidak ada peluang untuk selamat karena dia akan mati atau benar-benar hilang. Chen Xi mengandalkan kecepatan sayap gangguan dan efek ajaibnya melawan esensi dari lima elemen untuk menghindari dihancurkan oleh banyak bintang, menghindari disapu oleh banyak badai api, dan untuk menghindari diserang oleh banyak aliran es. Di sisi lain, helai niat membunuh sebenarnya mampu tetap tidak terluka di tengah-tengah niat membunuh tanpa batas ini, dan itu mengejar di erat tanpa melepaskan. Kekuatan seperti itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Ini adalah pakar, keberadaan teratas di antara para pembunuh. Tulang yang sangat dingin dan tulang niat membunuh yang menusuk ditekan dengan erat ke arah tengah penyerang dan membawa perasaan tekanan yang kuat kepadanya, dan itu menyebabkan saraf Chen si praktis tegang hingga batasnya. Sayap-sayap gangguan mengepak dengan sangat cepat, dan itu menyebabkan siulan udara bergemuruh di telinganya. Dia sudah lupa di mana dia berada atau bagaimana dia sampai di sini karena semua miliknya pikiran-pikiran menyatu pada niat membunuh materi yang tampaknya ini sementara dia bergerak secara acak di lautan awan yang sangat luas ini. Swiss, gumpalan cahaya ungu menyala yang dicampur dengan emas cahaya melonjak keluar dan berubah menjadi lotus berwarna ungu yang berputar tanpa henti di depannya dan memancarkan segudang gambar emas. Seni dao tingkat puncak, violet lotus gold shadow barrier. Pada saat hidup dan mati ini, Chen si hanya bisa memilih dao art tingkat puncak ini dengan pertahanan tiada banding. Itu sederhana, langsung, dan seperti benteng yang solid. Bang, 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 suara hantaman bisa terdengar tanpa henti karena helai niat membunuh yang menusuk dingin itu sebenarnya tidak terpengaruh sedikitpun. Lapisan demi lapisan kelopak bunga violet lotus gold shadow barrier hancur seperti kertas sebelumnya, dan hancur menjadi hujan cahaya di langit, sedangkan, bayangan hitam tidak terpengaruh sedikitpun. Pembunuh ini sangat tangguh sampai tingkat yang mengerikan. Niat membunuh dingin mengerikan dan es masih terkunci padanya erat, menyebabkan Chen si merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam lubang es, dan darah-dalam darahnya seluruh tubuh praktis beku sementara horror menyebar ke setiap sudut di tubuh Chen si seperti racun. Pada saat ini, dia merasa bahwa mungkinkah aku akan mati, Chen si tidak dapat menahan pikiran ini agar tidak masuk ke dalam benaknya, dan waktu sepertinya berhenti di saat ini. Rumble, karena jiwanya sangat tegang dan menderita rangsangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, fragment diagram sungai yang melayang di dalam lautan kesadarannya tiba-tiba memunculkan fluktuasi aneh, P. Di bawah fluktuasi ini, teror di dasar hatinya benar-benar terhapus, dan dia jatuh ke keadaan yang sangat aneh. Pada saat ini, pikirannya jernih seperti mata air bening, seperti bulan purnama yang memancarkan sinar terang dari langit, dan itu murni dan tanpa cacat. Om, di tengah dahinya, mata kebenaran ilahi yang muncul seperti mata vertikal tiba-tiba menembakkan untayan cahaya hitam legam yang tajam seperti sambaran petir. Cahaya hitam legam berisi cahaya terlarang energi yang misterius dan sedingin es, dan dipenuhi dengan aura mengerikan menyegel dan memusnahkan semua teknik dan tampaknya mampu membekukan ruang dan waktu. Pada saat itu muncul, itu bahkan menyebabkan segala sesuatu di sekitarnya benar-benar tidak bergerak. Cahaya pemberantasan, salah satu kemampuan mendalam dari mata kebenaran ilahi. Untayan niat membunuh yang mengerikan akhirnya menunjukkan tanda berhenti di hadapan cahaya pemberantasan, dan itu bergesekan dengan udara dan menyebabkan ledakan tajam dan indik telinga yang meledak-meledak. Rasanya seperti seekor ikan yang berenang bebas di dalam air tiba-tiba masuk ke lapisan es, dan ia berjuang mati-matian dengan niat lolos dari pengekangan es. Meledak, A satu kata yang membawa kemarahan dan niat membunuh yang tak terbatas keluar dari mulut Censi, dan itu seperti dekrit yang dikirim oleh dewa. Pada saat yang hampir bersamaan, suara ini bergema, gumpalan niat membunuh yang dibatasi oleh cahaya pemberantasan meledak dengan ledakan dan berubah menjadi ketiadaan. Eh, orang yang meluncurkan kejutan itu seru berseru ringan sebelum mematikan dengan cara yang aneh seperti loah. Niat membunuh yang menutupi langit tiba-tiba telah tertahan ketika seluruh sosoknya berubah menjadi sinar redup cahaya yang dengan cepat menghilang tanpa jejak. Mundur setelah satu serangan gagal dan pergi tanpa ragu sedikitpun, ia telah menunjukkan pencapaian yang dimiliki oleh seorang pembunuh hingga yang ekstrim. Orang yang meluncurkan serangan menyelinap sangat tenang dan tenang ketika ia mundur, dan dia bahkan berbalik untuk melirik Censi. Pandangan ini memungkinkan Censi akhirnya melihat wajah penyerangnya dengan jelas. Dia benar-benar mengenakan topeng yang gelap gulita seperti logam, dan menutupi seluruh wajahnya sementara hanya memperlihatkan sepasang mata berwarna ungu yang sempit, panjang, dan jahat. Selain itu, mata ini ditutupi dengan niat membunuh dingin dan kejam. Buk, beberapa saat setelah pembunuh itu pergi, Censi duduk di dalam lautan awan dan terengah-engah. Karena dia diserang sampai sekarang, hanya sesaat telah berlalu, namun bahaya pada saat singkat ini adalah sesuatu yang hanya Censi yang dikunci dengan ketat oleh gumpalan niat membunuh yang bisa mengerti mendalam. Menggantung di utas, kesempatan tipis untuk bertahan hidup. Pembunuh itu tidak menggunakan senidau yang mengguncang langit dan bumi juga tidak memanfaatkan gerakan menyilaukan dan gemilang. Itu hanya seutas pedang insight, namun diringkas keketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya, menyebabkannya menjadi sangat menakutkan dan mampu terus mengikuti targetnya seperti kanker. Ini adalah pembunuhan yang sebenarnya. Itu tidak terdengar sementara si pembunuh kelihatannya berjalan di dunia kegelapan dan tidak akan pernah membuat orang-orang di dunia khawatir. Tapi ini juga merupakan jenis pembunuhan yang paling menakutkan orang akan tertangkap basah dan lenyap tanpa suara. Ketika dia memikirkannya sekarang, gumpalan horor masih tersisa di hati Chen Xi, dan dia tidak berani percaya bahwa pembunuh yang tangguh seperti itu benar-benar ada di dunia. Ini benar-benar sosok yang paling sulit dihadapi di antara semua yang dia temui selama bertahun-tahun ini. Siapa orang ini? Mengapa dia ingin melukai saya? Bagaimana dia mengikuti saya untuk meluncurkan pembunuhan ini? Setelah dia tenang, pertanyaan yang tak terhitung tidak bisa membantu tetapi muncul dalam pikiran Chen Xi. Dia tahu bahwa jika dia tidak dapat mengungkap pertanyaan-pertanyaan ini, maka bahkan jika dia memasuki abis parasol kegelapan, mungkin akan ada bayangan yang akan tersisa di dalam hatinya. Setelah itu, dia tidak bisa membantu tetapi mulai tertawa pahit karena dia menyadari bahwa dia hanya memperhatikan menghindari pembunuhan sebelumnya, dan dia benar-benar tersesat dalam lautan awan yang tak terbatas. Bahkan jika dia menyapu sekeliling dengan mata kebenaran ilahi, dia tidak dapat menemukan jalan lain yang aman. Orang menyebalkan, Anda benar-benar berani menendang pantatku. Chen Xi, kamu sudah mati. Tidak ada yang berani menendang pantatku sejak aku masih kecil. Long Zen Bei merahung marah ketika dia melintas dengan cepat melalui celah seperti layang-layang yang talinya terputus. Namun, ketika dia secara tidak sengaja berbalik untuk melihat ke belakang, dia melihat gumpalan bayangan hitam yang membawa cahaya pedang yang sangat redup dan dingin di depan matanya. Mengejutkan, target bayangan hitam itu adalah Chen Xi yang sudah mundur dengan eksplosif ke samping. Hem, seorang asasin, serangan mendadak. Jadi, Chen Xi menyelamatkanku. Ketika Long Zen Bei bereaksi terhadap apa yang terjadi, dia sudah berdiri di sisi lain celah itu. Setelah dia menyadari semua ini, ekspresinya langsung menjadi gelap ketika alisnya merajut bersama-sama rat. Dia merasa malu dan khawatir untuk Chen Xi, dan dia benar-benar menatap kosong ketika bingung apa yang harus dikatakan. Apa? Seseorang melancarkan serangan mendadak pada Chen Xi. Seorang Wei yang telah menunggu di sisi lain celah sejak lama berseru dengan kaget, dan penampilannya yang indah tidak bisa menahan diri dari mengungkapkan ekspresi marah. Pei seseorang benar-benar melancarkan serangan mendadak, dan kekuatan penyerang mungkin sangat hebat. Ekspresi Long Zen Bei sudah menjadi sangat serius, dan dia menceritakan adegan yang dia lihat sebelumnya secara rincin kepada An Wei. Orang pembawa sial, tepatnya siapa yang berani bergerak melawan seseorang dari sekte pedang khaya kami. Bahkan dengan disposisi An Wei yang acu-ta'acu, amarah yang tak terbatas tidak dapat membantu tetapi terangsang dalam dirinya pada saat ini, dan alisnya yang indah terjalin menjadi satu dengan erat ketika dia melihat dengan niat membunuh. Chen Xi menyelamatkan hidupku kali ini. Jika sesuatu terjadi padanya, maka aku akan membalas dendam sepuluh kali lipat untuknya. Tidak peduli siapa itu, aku akan memusnahkan seluruh keluarga mereka. Leng Zen Bei mengertakkan giginya, menyebabkan suaranya sepertinya telah keluar dari celah di antara giginya, dan itu sedingin es, menusuk tulang, dan diisi dengan niat membunuh yang tak ada batasnya. Dia mengerti bahwa jika bukan karena Chen Xi menendangnya lebih awal, dia akan benar-benar menderita bencana sebelumnya. Alasannya sangat sederhana. Bahkan jika target serangan mendadak itu bukan dia, peristiwa tak terduga seperti itu pasti akan membuatnya lengah, dan sementara di antara celah itu, sangat mungkin bahwa dia akan dihancurkan sampai mati oleh kekuatan yang dipancarkan oleh sirkulasi dari bintang. Kita hanya bisa melakukan itu untuk saat ini. Setelah dia tenang, An Wei tidak bisa membantu tetapi menghela nafas dalam-dalam dan merasa khawatir akan nasib Chen Xi. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Chen Xi akan benar-benar menderita kecelakaan sebelum mereka bahkan memasuki abis parasol kegelapan, dan ini hanyalah pukulan yang sangat berat bagi kelompok mereka. Ayo pergi! Saudara muda Chen Xi adalah orang yang beruntung, dan dia mungkin tidak akan mati sepagi ini. Mari kita menuju ke abis parasol kegelapan terlebih dahulu. Selama dia masih hidup, kita harus memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya lagi. Long Zen Bei menepuk bahu An Wei untuk menunjukkan penghiburannya. Sejak saat ini dan seterusnya, Chen Xi adalah sosok yang sedikit atau tidak penting di hatinya lagi, dan Chen Xi adalah teman yang layak dipercayakan hidupnya. Jika Chen Xi meninggal, dia akan memusnahkan semua orang yang telah menyinggung Chen Xi tanpa meninggalkan satu orang hidup-hidup. Ini adalah jenis janji, dan meskipun dia tidak mengucapkannya dengan keras, itu sudah dicap dalam hatinya. Koma, kamu gagal. Kiyu Jun dari sekte musim semineter sekte berkata dengan terkejut, itu sangat jarang didapat. Jika berita ini tersebar, Chen Xi mungkin akan terkenal karena ini. Dia memiliki penampilan kurus yang hanya bisa dianggap biasa. Namun, dia tampak seperti gunung yang tidak mungkin untuk bergerak, kokoh, sendirian, dan mengjulang tinggi. Helai ki iblis murni berkibar di sekelilingnya, menyebabkan dia membawa aura misterius. Pembunuh bertopeng berdiri diam di depannya seperti bayangan, dan topeng hitam pekat pembunuh dan mata ungu jahat menyebabkan orang lain merasa ngeri di hati mereka. Kiyu Jun tahu pembunuh bertopeng ini sangat baik, tidak ada yang tahu nama asli orang ini, tetapi ia memiliki nama panggilan yang sangat terkenal, Kavan. Kavan mewakili misterius, ketidakpastian, dan sulit dipahami, sama seperti gayanya sebagai seorang pembunuh. Dia datang dan pergi tanpa jejak saat berjalan di dalam kegelapan, dan dia membunuh setiap target dengan satu serangan dan tidak pernah gagal. Di antara semua pembudidaya transformasi realm nether di seluruh dark referee, pembunuhan Shroud tekniknya bisa masuk peringkat sepuluh besar, dan dia adalah ahli top yang terkenal di dunia. Tapi meskipun Shroud dikatakan berjalan dalam kegelapan, dia tidak haus darah dan kejam. Sebaliknya, di samping target pembunuhannya, dia praktis tidak pernah melakukan tindakan melawan orang lain. Bahkan jika seseorang mempermalukan dan mengutuknya, itu tidak akan menarik niat membunuh sedikitpun darinya. Dengan kata lain, kain kafan adalah orang yang tidak berbahaya saat dia tidak melakukan tugas, dan dia akan sama sekali tidak menimbulkan masalah bagi siapapun. Justru karena ini maka orang seperti ini tampaknya akan sangat menakutkan. Namun, bahkan Kiyu Jun sangat terkejut ketika Shroud memutuskan untuk bergerak melawan Chen Xi. Bagaimanapun, dia sama sekali tidak menginstruksikan kain kafan untuk melakukan ini. Yang lebih mengejutkan bagi Kiyu Jun adalah bahwa serangan Shroud benar-benar gagal. Reaksi pertamanya ketika mendapat berita ini adalah merasa bahwa itu tidak mungkin. Bahkan jika dia sudah melihat kain kafan dengan kedua matanya sendiri sekarang, dia masih sedikit tidak mau mempercayainya. Bagaimana mungkin seorang lelaki kecil dari dinasti biasa di dunia kecil, seorang murid benih yang memiliki baru saja bergabung dengan Nine Radiance SWATSEC selama kurang dari setengah tahun mungkin dapat membuat Shroud, seorang pembunuh bayaran terkemuka yang terkenal di dunia sejak lama, gagal. Reaksi Shroud membuktikan bahwa berita ini benar. Kiyu Jun tidak bisa membantu tetapi mengerutkan bibirnya dan bertanya. Tepatnya mengapa Anda memutuskan untuk bergerak melawan Chen Xi sebelumnya? Mungkinkah Anda memperhatikan sesuatu? Intuisi, kain kafan menghargai kata-katanya seperti emas, dan dia hanya mengucapkan satu kata. Intuisi, Kiyu Jun tercengang. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kain kafan benar-benar akan memberinya jawaban seperti itu, dan itu melebihi semua harapannya. Bahkan sampai-sampai dia sedikit mengantisipasi bahwa itu karena kain kafan tahu bahwa Chen Xi adalah yang orang yang ingin dia hadapi, jadi Shroud ingin membantunya dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Sekarang sepertinya dia jelas menyanjung dirinya sendiri. Alasan mengapa kain kafan bertindak dengan cara ini sebenarnya karena hal yang secara praktis imajiner yang disebut intuisi. Tidak peduli bagaimana dia membasahi otaknya, bahwa sesama Chen Xi mungkin tidak akan dapat mengetahui bahwa kain kafan akan membuat bergerak melawannya karena ini, kan? Kiyujun tidak bisa membantu tetapi menikmati kereta pikiran. Dia akan mengganggu tujuan kita. Suara Shroud sedingin es dan acu tak acu, dan itu tidak mengandung perasaan sedikitpun, P. Mengganggu tujuan kita. Murid Kiyujun mengerut, dan dia langsung mengerti apa yang dimaksud dengan kain kafan. Anda mengatakan bahwa intuisi Anda memberitahu Anda bahwa dia akan memengaruhi apa yang ingin kita lakukan. Shroud mengangguk. Kiyujun langsung terdiam saat dia merenung. Dia tahu bahwa ada banyak hal misterius dan tak terduga tentang kain kafan, dan itulah salah satu alasan mengapa kain kafan tidak pernah gagal. Meskipun apa yang dikatakan kain kafan tampaknya tidak masuk akal, dia secara bertahap mulai memercayainya untuk beberapa orang, alasan yang tidak diketahui. Setelah waktu yang lama, Kiyujun tiba-tiba mulai tertawa ketika alisnya rileks, dan dia tampak sangat-sangat senang ketika dia berkata, ini juga bagus. Saya khawatir bagaimana menemukan dia setelah kami memasuki abis parasol kegelapan. Karena seperti ini, saya dapat mengambil kesempatan ini untuk menangkapnya. Untuk terminus Dao Insight, tanya Shrout tiba-tiba, dia selalu tampak sangat pendiam dan menghargai kata-katanya seperti emas, namun pada saat ini, dia berinisiatif untuk bertanya. Jelas, dia tidak peduli dengan segala sesuatu di hatinya. Tepat, Kiyujun melirik Shrout. Dia tahu bahwa masalah seperti itu tidak mungkin disembunyikan karena kain kafan berasal dari nether Spring Devil seks sama seperti dia. Tapi satu-satunya perbedaan adalah bahwa kain kafan adalah keberadaan yang hanya mematuhi perintah dari sekte master. Dia seperti kartu truf rahasia, dan bahkan banyak sesepuh sekte kebanyakan tidak tahu bahwa kain kafan sebenarnya adalah murid dari sekte mereka. Dia sangat tangguh. Kain kafan itu sunyi lama, waktu sebelum mengucapkan beberapa kata lagi, dan sepertinya itu sangat mendadak. Akankah kita dapat berhasil jika kita bergabung melawannya? Kiyu Jun tertegun dan merasakan jejak ketidaknormalan di hatinya karena reaksi abnormal reaksi Sraud membuatnya mulai menganggap serius chen si. Ya, Sraud mengangguk. Baiklah, aku hanya berharap anak itu tidak tersesat di lautan awan dan menjadi terjebak sampai mati. Sayang sekali, Kiyu Jun menghela nafas lega karena dia benar-benar khawatir akan mendapat jawaban negatif dari kain kafan. Setelah itu, dia berbalik dan berkata pada kain kafan, ayo pergi, dia yang menyerang lebih dulu unggul, dan dia yang menyerang terakhir menderita musibah. Yang lain mungkin sudah tiba di abis parasol kegelapan sekarang. Swosh! Begitu dia selesai berbicara, kain kafan telah berubah menjadi bayangan yang menghilang sepenuhnya dan itu tidak mungkin untuk memperhatikan kain kafan lagi. Tapi Kiyu Jun tahu bahwa kain kafan ada di dekatnya dan dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan tersenyum tanpa akhir. Dia merasa bahwa kehidupan seorang pembunuh seperti kain kafan benar-benar membosankan dan dia bertanya-tanya apa gunanya kain kafan dalam kegelapan dan tidak dapat melihat cahaya itu. Dalam lautan awan yang tak terbatas, bintang-bintang beredar ketika matahari dan bulan naik dan turun dan itu menciptakan gelombang demi gelombang pasang temporal yang sangat menakutkan yang tersapu. Badai amukan api dan derasnya es memenuhi seluruh lingkungan, sementara beberapa aliran energi kacau yang praktis ribuan kali lebih ganas daripada angin ganas yang berada di atas langit. Neter transformation realm ahli akan habis dan terjebak sampai mati di dalam lautan awan yang tak terbatas ini. Namun dalam lingkungan yang sangat berbahaya inilah Chen Xi berkedip-kedip berulang kali seperti peluru dan dia bergerak maju sambil mencari untuk jalur aman yang mungkin ada. Untungnya, anakan pohon parasol ilahi gelap sudah berakar dalam dunia lubang hitamnya dan energi abadi yang dipancarkan olehnya tanpa henti memberinya esens sejati menyebabkannya tidak perlu lagi khawatir kekuatannya akan habis. Kalau tidak, jika seseorang tanpa henti berkelana di dalam lautan awan seperti dia, maka orang itu cepat atau lambat akan mati kelelahan. Tunggu, meskipun aku sudah bergerak maju sepanjang garis lurus, tempat ini dipenuhi dengan bintang berputar, matahari, dan bulan yang naik turun, dan kabut tebal. Saya sama sekali tidak mampu mengkonfirmasi lokasi saya, dan jika ini berlangsung, saya mungkin tidak akan dapat menemukan jalan yang aman sama sekali. Tiba-tiba, Chen Xi berhenti bergerak dan melihat sekelilingnya dari jauh, dan alisnya tidak bisa membantu tetapi merajut bersama dengan erat. Dia tidak pernah membayangkan bahwa lautan awan ini benar-benar akan sangat luas, dan itu hanya seperti formasi ilusi skala besar alami. Bahkan jika dia terampil dalam seni deduksi, dia sama sekali tidak dapat menemukan kesempatan sedikitpun untuk melarikan diri. Tidak heran abis parasol kegelapan telah disebut sebagai tempat bahaya besar sejak zaman kuno. Hanya lautan awan ini mungkin mampu memusnahkan sebagian besar pembudidaya. Chen Xi bergumam dan merasakan keistimewaan abis parasol kegelapan bahkan lebih dalam. Gemuruh. Tepat pada saat ini, dari bintang yang sangat besar di depan, cakar binatang yang ditutupi oleh sisik berwarna merah-merah tiba-tiba menutupi langit dan bumi saat mencakar dengan ganas. Menuju Chen Xi, cakar binatang buas ini memiliki empat jari, dan setiap jari itu seperti pilar besar yang bisa mengangkat langit. Mereka ditutupi lapisan demi lapisan sisik yang sedingin es seperti logam, dan mereka melonjak dengan segudang sinar cahaya. Kekuatan cakar ini tampak seperti dewa telah mengulurkan tangannya, dan itu menyebabkan dia membangkitkan perasaan tak berdaya seolah-olah dia tidak dapat melarikan diri. Di bawah kekuatan cakar binatang buas ini yang ditutupi oleh sisik merah-merah, temporal yang bergelombang, gelombang menyebar ke samping, dan seluruh area 500 km membeku di bawah aura yang menakutkan ini. Ketika si samar-samar bisa melihat bahwa monster dengan ukuran yang tidak diketahui berada di belakang cakar binatang berskala merah-merah, dan menjulurkan kepalanya yang seperti sebuah gunung besar dari atas salah satu bintang. Lautan awan ini tak terbatas luas dan dipenuhi dengan kekuatan pasang temporal. Tidak ada yang tahu seberapa luas itu, dan itu terbentuk dari pohon ilahi parasol kegelapan pada zaman purba, menyebabkannya menjadi mukjizat sejati para dewa. Banyak bintang di dalamnya sangat besar seperti tubuh bintang sejati di alam semesta. Mereka bersiul saat bersirkulasi, dan mereka menimbulkan angin bintang yang sangat keras yang sangat besar dan mengamuk di sekelilingnya. Selain itu, sejumlah matahari dan bulan yang tidak diketahui naik dan turun di dalamnya, dan mereka memancarkan cahaya tanpa batas sambil menciptakan badai api dan gelombang es yang tak terbatas yang menyapu ke sekeliling, menyebabkan seluruh lautan awan ini benar-benar berubah menjadi tempat bahaya besar. Saat ini, skala merah tua cakar binatang sebenarnya telah membentang dari salah satu bintang ini, dan itu menutupi langit dan menghapus matahari saat merobek lautan awan yang bergolak dan jatuh ke arah Chen Xi. Ini, Chen Xi langsung mengungkapkan ekspresi terkejut ketika dia melihat cakar binatang yang digulung dengan segudang sinar cahaya, dan dia tidak pernah membayangkan bahwa binatang buas yang mengerikan seperti itu sebenarnya disembunyikan di sini. Hanya aura yang dipancarkan menyebabkannya merasa setara dengan beas ilahi sejati T dari masa purba. Beast Divine dibedakan oleh ranah juga, sama seperti para pembudidaya. Tetapi mereka setara dengan para ahli di alam kelahiran kembali ketika mereka masih muda dan lemah, dan karena bakat alami dan garis keturunan bangsawan yang mengejutkan, kekuatan mereka biasanya bahkan lebih hebat dan menakutkan. Binatang ilahi purba yang baru saja melaju ke ranah transformasi netter mampu melawan beberapa puluhan pembudidaya di ranah yang sama dengan sendirinya. Alasannya sangat sederhana, kapasitas untuk esens sejati yang dimiliki oleh seekor binatang suci purba sama sekali bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan seorang pembudidaya biasa. Dunia kultifasi binatang buas ini yang memiliki aura yang sebanding dengan sebuah binatang ilahi purba tidak diketahui, tetapi Chen Xi bisa memastikan bahwa karena ia mampu bertahan dalam gelombang temporal ini, kekuatannya pasti menakutkan hingga ekstrim. Hanya dalam sekejap, gelombang kengerian muncul dalam hati Chen Xi ketika dia merasakan aura yang mengancam jiwa darinya, dan dia tahu dengan sangat jelas bahwa begitu dia dikejutkan oleh cakar binatang buas yang menutupi langit, dia benar-benar akan mati tanpa keraguan. Om, pada saat ini, dia praktis tidak ragu sedikitpun untuk mengedarkan dunia lubang hitamnya dengan seluruh kekuatannya, menyebabkan dao wawasan bergemuruh di sekitarnya saat banyak kedalaman grendau berubah menjadi pancaran ilahi yang beredar di sekitar tubuhnya, dan aura yang mengesankan adalah pu menumpahkan ke kondisi puncak. Dia tampak memancarkan kehadiran seorang raja, agung dan kuat. Pada saat yang sama, persenjataan talismen yang sederhana dan kuno muncul di tangannya di tengah-tengah lolongan pedang yang samar dan lima jimat ilahi yang menempatinya memancarkan kekuatan yang tak terbatas sementara tanda-tanda jimat berkeliaran, menyebabkannya tampak cemerlang seperti matahari yang membubung ke langit. Bang, gumpalan swat inside yang melesat ke langit dan sangat luas seperti sungai langit menyapu dan menebas ke arah cakar binatang besar yang menyerang ke kanan ke arahnya. Ini benar-benar serangan pedang terbaik yang ditebas Chen Xi sejak dia mulai berkultivasi. Kekuatan serangan itu luar biasa dan membawa kekuatan ilahi yang sangat kuat dan brilian yang menyebabkan dunia mengalami kekacauan dan itu memecah belenggu ruang dan tajam dan ganas hingga batasnya. Di tengah-tengah pemogokan ini, nada yang mendalam dari Grendau bergemuruh bersama dengan nyanyian para dewa dan banyak gambar yang tampak seperti para dewa muncul. Mereka adalah fenomena yang terbentuk dari lima jimat ilahi besar di dalam persenjataan talismen ketika diedarkan ke batas. Sebelum serangan pedang ini, bahkan pembudidaya top di alam transformasi neter seperti Wang Zhonghuan dan Long Zhenbei mungkin akan memiliki tidak ada pilihan selain menghindar dan tidak berani menanggung tumpahan serangan ini. Gemuruh, pedang wawasan dan cakar binatang bertabrakan, menyebabkan ledakan besar yang mengguncang langit dan bumi untuk meletus dari sana, dan itu seperti langit dan bumi runtuh atau dua gunung berapi saling bertabrakan. Hanya aliran udara yang diledakan dari tabrakan menyebabkan kabut tebal di area seluas 5.000 km benar-benar tersapu dan ruang kosong terungkap. Jika ini di dunia luar, seperti tabrakan yang mengguncang langit sudah cukup untuk menghancurkan seluruh kota. Wu, Chen si batuk darah saat sosoknya meledak terbang 30 km jauhnya oleh kekuatan besar, dan dia dalam keadaan yang sangat menyesal sementara ekspresinya tertutup keheranan. Serangan pedangnya yang terbaik tidak hanya tidak mampu menebas cakar binatang buas besar itu, ia bahkan dipukul oleh gempa susulan sampai terluka. Bagaimanapun, pedang di tangannya bahkan lebih tajam daripada artefakuasi abadi dan ditambah dengan pedang dao yang luar biasa yang telah mencapai tahap pembentukan pedang kitrets, dia sebenarnya tidak membahayakan binatang itu, mencakar sedikitpun. Bukankah ini berarti bahwa hanya cakar binatang sudah lebih keras dan mengerikan daripada artefakuasi abadi. Tapi apa yang menyebabkan Chen Xi merasa sedikit beruntung adalah bahwa meskipun pemogokan ini tidak melukai binatang buas yang menakutkan, itu telah memberinya sedikit waktu untuk mengatur nafas. Tepat pada saat kecil ini, dia melihat binatang buas dengan jelas. Tubuh binatang buas yang telah berdiri di bintang itu seperti macan tutul yang seukuran gunung, memiliki tubuh naga yang tertutup sisik merah-merah, dan cakarnya seperti empat pilar yang bisa menahan langit. Itu berdiri mengjulang di sana sambil memancarkan aura keras dan haus darah yang menakutkan. Setiap embusan dan embusannya seperti topan yang mengguncang dunia dan menyebabkan poni besar yang seperti petir. Yang paling mengejutkan dari semuanya adalah ia memegang pedang tajam di mulutnya yang berdarah. Bila pedang berwarna merah darah, dan pekat sampai-sampai tampak di ambang darah yang menetes. Ujung-ujung pedang bergerigi dan sangat dingin, dan memancarkan aura berdarah yang menyebabkan jantung seseorang bergetar. Ya Xi, saat itu dia melihat lawannya dengan jelas, murid-murid Chen Xi tidak bisa membantu tetapi menyempit saat dia berteriak tanpa sadar. Ya Xi adalah salah satu binatang buas terkenal di zaman purba. Menurut legenda, itu adalah putra naga dari zaman purba. Berani, suka bertempur, dan haus darah. Semua yang berani menyinggung hal itu pasti akan menghadapi pengejaran tanpa akhir sampai mereka terbunuh, dan tidak pernah ada pengecualian. Pepatah bahwa seorang Ya Xi selalu membalas dendam menggambarkan niat pembunuhan kejam dari binatang buas zaman purba ini di zaman purba, dan itu menunjukkan betapa beratnya keinginan untuk membalas dendam. Itu tidak akan berhenti sampai membunuh lawannya. Ini benar-benar Ya Xi berdarah murni. Tapi kekuatannya tampaknya di tengah keterkejutannya, Chen Xi secara tidak sengaja menyapu Ya Xi dengan mata kebenaran ilahi, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa kekuatan Ya Xi tampaknya menghilang dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Bahkan aura haus darah yang dipancarkan dari seluruh tubuhnya seperti bendungan yang dilanggar, dan itu telah kehilangan kekuatan semula. Apa yang terjadi? Chen Xi sangat terkejut. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa binatang buas yang mengerikan yang terkenal selama masa purba ini memiliki kekuatan yang mungkin telah mencapai alam abadi duniawi sejak lama. Tapi sekarang, kekuatannya benar-benar menghilang. Atau mungkin bisa dikatakan bahwa serangannya dari sebelumnya sudah sangat melelahkan kekuatan fisiknya, dan secara bertahap sudah tidak dapat bertahan lagi. Mungkinkah binatang buas ini telah terperangkap di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan karena kekurangan esensi sejati yang cukup untuk mengisi kekuatannya, itu sudah diambang kematian. Hati Chen Xi tiba-tiba bergetar ketika dia berpikir sampai ke sini. Tapi dia tidak berani bergerak gegabuh. Bahkan jika kekuatan lawannya melemah, itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa dia lawan sekarang, dan dia bahkan curiga bahwa begitu dia menyerang ke depan, sangat mungkin dia akan menderita serangan sekarat Yazid yang benar-benar menakutkan hingga ekstrim. Mengaum. Tepat ketika berbagai pikiran berkedip berulang kali dalam pikiran Chen Xi, Yazid pada bintang mengeluarkan raungan yang mengguncang langit, dan darahnya merah mata yang sangat besar seperti danau terkunci dengan dingin ke Chen Xi sementara diisi dengan niat membunuh yang tak terbatas dan mengerikan. Selain itu, bahkan membawa jejak kerinduan yang ekstrim. Rasanya seperti serigala lapar yang tak tertahankan tiba-tiba melihat seekor kambing gemuk. Menyerang sekali lagi, cakar besarnya merobek langit sambil membawa segudang sinar cahaya yang menyala, dan itu seperti pelangi yang menembus langit saat mencakar Chen Xi dengan dorongan dahsyat dan kekuatan ilahi yang tiada bandingannya. Tapi Chen Xi sudah siap sejak lama, dan dia mengepakkan sayap gangguan dengan seluruh kekuatannya, menyebabkan sosoknya berkedip-kedip berulang kali di dalam lautan awan dan langsung menghindar ke titik menghilang tanpa jejak pe. Kehilangan dan kehilangan jejak lawannya tampaknya menyebabkan Yazid merasa sangat gelisah dan geram, dan itu menamparkan cakarnya berulang kali, menyebabkan bintang di bawahnya terguncang hingga mengoceh, gemetar, dan berada di ambang kehancuran. Lautan awan di area seluas 5.000 km bahkan jatuh ke bentangan luas kekacauan. Udara mengalir dengan kacau balau sementara angin kencang menuduh kekacauan. Jika seseorang jatuh ke daerah ini sekarang, maka orang itu pasti akan langsung dicincang dan diubah menjadi abu. Setelah waktu yang lama, lolongan yang mengejutkan bergema keluar. Itu tidak memiliki sedikit haus darah kekerasan dan mengungkapkan perasaan padat keengganan dan keputus asaan sebagai gantinya, dan itu mengguncang ruang sekitarnya ke titik badai kacau mengerikan diciptakan. Setelah waktu yang sangat lama, semuanya di sini kembali untuk menenangkan, dan kabut pekat menyelimuti lingkungan sekali lagi. Tetapi sosok yang menakutkan itu tidak ada lagi. Swosh! Apakah sudah mati? Atau mungkin sedang berbaring dalam penyergapan? Sosok Chen Xi muncul sekali lagi di tempat dia berdiri sebelumnya, dan ketika dia menatap ke sekeliling, dia tidak dapat menemukan sosok binatang buas Yazi lagi. Dia merenung untuk waktu yang lama sebelum jejak ekspresi kejam muncul di wajahnya. Pada saat berikutnya, dia menghilang di tempat dan menyerang bintang yang dihuni Yazi sebelumnya. Bintang itu tertutupi oleh gunung-gunung tandus dan pasir yang diterbangkan angin. Itu adalah adegan kehancuran dan kekurangan vitalitas, apalagi keberadaan energi roh dari langit dan bumi. Ketika Chen Xi menginjakan kaki ke bintang ini, ia langsung melihat bahwa sangat besar sosok berbaring di depan gunung besar di kejauhan. Yang mengejutkan, Yazi dari sebelumnya. Tapi itu benar-benar tanpa vitalitas sekarang, dan tidak memiliki aura kehidupan. Itu benar-benar sudah mati. Sebagai keturunan naga dari zaman purba, ia memiliki garis keturunan yang mulia dan kekuatan yang tak tertandingi yang tak tertandingi. Sekarang setelah musnah, jenazahnya sebanding dengan harta karun yang hebat. Chen Xi sangat senang, dan dia memiliki perasaan terkejut yang menyenangkan seolah-olah dia ditampar di wajah oleh rejeki nomplok. Belum pernah dia membayangkan bahwa binatang buas yang tangguh pada zaman purba akan benar-benar mati seperti ini. Tapi Chen Xi menarik persenjataan jimat dan menebas untuk berjaga-jaga. The Sword Insight seperti kilatan yang mengenai mayat Yazi dan meletus dengan bola api yang menyala-nyala, dan itu hanya meninggalkan bekas putih pucat dan benar-benar tidak membuka kulitnya. Ini jelas menunjukkan betapa tangguhnya tubuh Yazi. Bahkan jika itu telah mati, pertahanannya masih lebih kuat dari artefakuasi abadi. Sepertinya itu benar-benar telah mati. Kalau tidak, dengan sifat kasar dan haus darah Yazi, itu mungkin akan mengamuk segera setelah menerima serangan ini. Gumpalan senyum muncul di sudut mulut Chen Xi ketika dia melihat ini, dan dia benar-benar lega di hatinya. Pada saat berikutnya, dia sudah tiba di hadapan Yazi. Nilai tubuh binatang buas berdarah murni pada zaman purba sangat mengejutkan para pembudidaya, dan itu bisa dikatakan bahwa seluruh tubuh binatang buas itu adalah harta karun. Kulit, bulu, tulang, tendon, daging, darah, semuanya adalah bahan langka yang tak ternilai yang dapat digunakan untuk perbaikan peralatan atau perbaikan pil. Tapi nilai terbesarnya terletak pada tulang bawaan di dalam tubuhnya. Tulang ini mengandung esensi dari binatang buas purba, dan seni daubawaan atau kemampuan ilahi diperoleh dari tulang bawaannya. Selain itu, yang lebih tangguh dari binatang buas purba adalah semakin tangguh kedalaman yang terkandung dalam tulang bawaannya. Beberapa kemampuan ilahi dan seni daubahkan terkenal di seluruh tiga dimensi. Sebagai contoh, binatang suci azure phoenix kemampuan bawaan-bawaan, sayap gangguan. Itu adalah kemampuan ilahi yang sangat mengerikan yang berada di peringkat 30 teratas pada peringkat emas kemampuan ilahi dari tiga dimensi. Menurut pengetahuan Chen Xi, warisan bawaan dari binatang buas purba, Yazi, adalah seni daubah yang menakutkan yang mengejutkan dunia, The God Slutter Burst. Burst God Slutter Burst, seni daubah bawaan yang berasal dari binatang buas, Yazi, pada zaman purba. Setelah teknik ini dieksekusi, ia mampu mengkondensasi esensi, roh, dan energi di dalam seluruh tubuh sebelum menyebabkan seluruh kekuatan seseorang menjadi dua kali lipat secara eksplosif. Tidak seperti kekuatan tempur berlipat ganda yang dimiliki oleh para pembudidaya transformasi Neter Rilem, jika orang yang mengeksekusi seni daubah ini memiliki enam kali kekuatan tempur, maka orang itu akan mampu mengerahkan hampir dua belas kali kekuatan tempurnya. Selama masa purba, binatang buas Yazi pernah dibantai dewa sejati dan mendapatkan reputasi ganas yang tiada taranya, dan yang diandalkannya untuk mencapai hal ini adalah pada seni dao yang praktis menantang dan menakutkan ini. Tetapi meskipun teknik ini tangguh dan mengguncang dunia, itu memiliki kelemahan yang sangat hebat. Setiap kali dieksekusi, itu akan menghabiskan banyak sekali semangat, energi, dan esensi, dan itu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk pulih. Selain itu, sekali seseorang mengeksekusi seni dao ini berulang kali, itu bahkan mungkin menyebabkan tubuh seseorang meledak dari energi yang kejam. Bahkan dengan tubuh Yazi yang tangguh dan tak tertandingi, biasanya tidak akan menggunakan teknik ini tanpa alasannya, dan itu mengambil teknik untuk menjadi kartu truf yang hanya digunakan ketika nyawanya terancam. Secara keseluruhan, Burst Gutslater adalah seni dao dengan kelebihan dan kekurangan yang sangat menonjol. Meskipun itu menghabiskan banyak semangat, esensi, dan energi, itu mampu memainkan peran kartu truf dan penyelamat pada saat kritis. Uh, Chen Xi tidak ragu-ragu sedikit pun untuk mulai membedah mayat Yazi dengan pedangnya. Dia sudah mengetahui bahwa Yazi berdarah murni ini mungkin hidup selama hampir 10 ribu tahun, dan kekuatannya luar biasa tangguh, ketitik bahwa tidak mungkin bagi para ahli rilem duniawi bumi biasa untuk menjadi cocok untuk itu. Jika dia menemukan keberadaan seperti itu di masa normal, maka belum lagi membedah mayatnya, dia mungkin akan berbalik dan melarikan diri sejauh yang dia bisa sejak lama. Tapi itu berbeda sekarang, Yazi ini sudah mati dan berubah menjadi mayat, dan itu tanpa ancaman sedikit pun lagi. Itu telah menjadi harta karun yang sangat besar yang tak terhitung jumlahnya digunakan oleh para pembudidaya untuk bertarung sampai mati. Bagaimana bisa Chen Xi membiarkan kesempatan seperti itu lewat begitu saja? Bahkan sampai-sampai untuk demi tidak membuang-buang, dia mengeluarkan beberapa botol dan dengan hati-hati mengumpulkan darah esensi dalam tubuh Yazi sebelum mulai mengiris kulitnya, mengekstrak tendonnya, menggali tulangnya. Pengalaman yang diperolehnya dari menjadi kokiroh di tahun-tahun awalnya memungkinkan gerakan Chen Xi tampak sangat halus, tepat, dan langsung. Di matanya, Yazi tampaknya menjadi bahan yang luar biasa, dan menyianyikan sedikitpun adalah kerugian yang sangat besar. Oh, cakar besar ini, gigi tajam, sisik, sisik, bulu, tendon, semuanya adalah bahan yang benar-benar luar biasa untuk talismen armamen untuk ditingkatkan, dan aku akan dapat menghemat banyak kesulitan mencari bahan dengan mereka. Hem, untuk esens darah ini, saya bisa menggunakannya untuk menyuling pil obat tertinggi, dan kualitasnya pasti akan luar biasa hingga ekstrim. Setelah saya mengumpulkan beberapa formula obat di masa depan, maka mungkin itu akan berguna. Sayangnya, An'an dalamnya telah kehilangan energinya dan berubah menjadi sampah, jika tidak, ia dapat dimasak menjadi makanan lezat, dan hanya dengan merasakannya mungkin akan menjadi kenikmatan yang tak tertandingi. Chen Xi mengumpulkan berbagai bahan dengan cepat saat ia mengkritik dengan ekspresi kegembiraan yang sulit disembunyikan. Ini benar-benar rejeki nomplok yang telah jatuh dari langit. Siapa yang akan membayangkan bahwa sebenarnya ada Yazi yang baru saja mati di salah satu bintang di lautan awan yang tak terbatas. Tidak lama lagi, Chen Xi menemukan tulang bawaan Yazi. Itu seukuran telapak tangan, putih seperti batu giyok, dan hangat, menyegarkan, dan sangat nyaman untuk disentuh. Permukaannya ditandai dengan tanda-tanda yang padat seperti bima sakti, dan memancarkan aura misterius dan ilahi. Tanda-tanda ini adalah kedalaman Grendau yang terkait dengan bersgat slater, dan selama dia memahaminya sepenuhnya, itu akan cukup baginya untuk menggunakannya sendiri. Chen Xi melihatnya sebentar sebelum menyingkirkan tulang bawaan, dan kemudian tatapannya turun ke pedang berwarna darah pekat yang dipegang Yazi di mulutnya. Tepi pedang ini bergerigi, dan warnanya merah mengerikan seperti darah. Itu mengeluarkan kilau dingin yang indah dan sedingin es yang menyebabkan jantung seseorang bergetar. Di gagang pedang ada sebuah kata kuno dan tidak lengkap yang tertulis di sana, dan samar-samar tampak seperti karakter, E. Om, ketika Chen Xi memegang pedang merah darah ini di tangannya, niat membunuh yang mengerikan dan keras menyembur ke lautan kesadarannya melalui tubuh pedang. Seketika, Chen Xi tampaknya telah melihat pemandangan api penyucian yang ditutupi dengan tulang, gunung mayat, dan lautan darah, dan itu menakutkan hingga ekstrim. Niat membunuh yang padat dan berdarah bahkan dengan keras dimaksudkan untuk merusak jiwanya, dan itu menyebabkan darah di seluruh tubuhnya menjadi gelisah dan membangkitkan niat membunuh yang kejam dalam dirinya. Bang, Chen Xi menebas dengan pedang, menyebabkan gumpalan pedang inside yang memancarkan cahaya berdarah untuk menembak ke langit, dan itu menebas gunung besar 500 km jauhnya menjadi dua, sementara yang tak berdasar dan besar keretakan robek di tanah. Sungguh niat membunuh kekuatan apapun dan sepenuhnya mengandalkan kekuatan pedang namun mampu menyebabkan kehancuran yang mengerikan seperti itu. Pedang ini mungkin jauh lebih tangguh daripada artefakuasi abadi. Chen Xi menarik nafas dalam-dalam dan melawannya dengan slaterdow inside, dan hanya pada saat itulah dia benar-benar menekan aura yang keras dan berdarah sebelum menghilangkannya dan mengeluarkannya dari tubuhnya. Setelah benaknya pulih kembali, Chen Xi memindai pedang merah darah yang tidak biasa dan menakutkan ini di tangannya sekali lagi dan dia tidak bisa tidak mengingat legenda yang terkait dengan Yaz Xi. Menurut legenda, sebagai putra naga sejati dari zaman purba, Yaz Xi adalah haus darah, gemar bertempur, kasar pada dasarnya, dan sangat pendendam. Tapi itu juga memiliki kecanduan lain untuk mengumpulkan pedang. Yaz Xi bukanlah binatang buas yang setiap ada pedang kedua dan setiap kali pedang itu didapatkan, ia akan menghancurkan pedang yang digunakannya sebelum. Tujuan jangka panjangnya adalah menemukan pedang yang bisa disebut pedang nomor satu dalam tiga dimensi. Namun, ada berjuta pedang di tiga dimensi. Bahkan pedang yang tangguh banyak seperti rambut pada lembu, dan ada bahkan lebih banyak keberadaan yang menakutkan di atas pedang abadi. Semua ini menyebabkan tujuan seumur hidup Yaz Xi terikat menjadi sangat sulit untuk diwujudkan. Tetapi bahkan kemudian, reputasi Yaz Xi dalam mengumpulkan pedang terkenal di seluruh tiga dimensi, dan itu secara universal diakui. Selain itu, telah membentuk pandangan umum bahwa praktis tidak ada pedang biasa di antara pedang yang dapat dipilih oleh Yaz Xi. Yaz Xi sebelumnya telah ada selama sepuluh ribu tahun, jadi bagaimana mungkin pedang merah darah yang dikumpulkan oleh keberadaan seperti ini menjadi hal yang biasa. Ketika dia berpikir sampai di sini, Chen Xi tidak bisa menahan satu pikiran pun dari muncul di dalam hatinya. Mungkinkah ini adalah pedang abadi? Tunggu, artefak abadi telah membentuk roh artefak di dalamnya. Pedang ini terlihat hampir identik dengan artefak abadi, namun tidak memiliki roh artefak yang berada di dalamnya, jadi mungkin bukan pedang abadi. Setelah itu, Chen Xi menggelengkan kepalanya dan menyangkal pemikirannya. Tapi dia bingung karena dia sangat percaya bahwa pedang merah darah ini memang lebih tangguh daripada artefak kuasi abadi. Tingkat atau pangkat seperti apa pedang ini? Selain itu, pedang merah darah ini tidak seperti pagoda Buddha. Pagoda Buddha adalah artefak suci dari kerajaan Buddha yang telah menderita kerusakan parah dan keberadaan roh artefaknya tidak diketahui. Saat ini, itu hanya bisa digunakan sebagai harta sihir penyimpanan yang sangat besar. Namun, pedang merah darah ini benar-benar utuh dan memiliki kekuatan yang mengejutkan. Itu jauh dari sesuatu yang bisa dibandingkan dengan pagoda Buddha. Chen Xi mencoba menjelajahi bagian dalam pedang. Benar saja, dia memperhatikan bahwa pedang ini membentuk dunia tersendiri di dalamnya. Itu adalah lautan darah tanpa batas yang luas yang padat seperti lava, dan itu melonjak dan meraung sambil mengungkapkan pemandangan yang sangat menakutkan. Lupakan saja, saya akan bertanya pada Ling Bai di masa depan. orang kecil ini terbentuk dari roh pedang dan telah ada sejak era primordial. Dia seharusnya tahu sesuatu tentang pedang ini. Karena dia tidak dapat membungkus kepalanya, Chen Xi segera membuang pikiran-pikiran yang mengganggu pikirannya, dan dia menyingkirkan pedang merah darah itu dan berniat untuk berkonsultasi dengan Ling Bai setelah kembali ke sekte pedang sembilan radians. Selanjutnya, Chen Xi mencari di sekitarnya sebentar dan tidak menemukan yang lain, jadi dia tidak ragu lagi dan melonjak hingga tinggalkan bintang ini. Saat ini, dia masih belum menemukan jalan yang mengarah ke abis parasol kegelapan, jadi dia secara alami tidak memiliki mood untuk tinggal sebentar lagi di lautan luas tak terbatas dari awan. Aku samar-samar merasakan aura kristal ilahi caotik. Tepat ketika Chen Xi meninggalkan bintang ini, suara kuali kecil tiba-tiba bergema di dalam hatinya. Di mana, Chen Xi kaget di hatinya. Menurut pengetahuannya, caotik divine crystal berada dalam abis parasol kegelapan, namun kuali kecil itu sebenarnya bisa merasakan auranya, sehingga kuali kecil itu secara alami mampu mengarahkannya ke arah abis parasol kegelapan, dan dia tidak, aku harus berkeliaran secara acak di lautan awan ini seperti lalat tanpa kepala. Lewat itu, kuali kecil itu benar-benar tidak mengecewakannya dan menuntun Chen Xi ke arah. Ayo pergi. Mata Chen Xi bersinar. Di saat berikutnya, jadi sinar cahaya yang mengalir melewati lapisan demi lapisan awan dan menghilang dalam waktu singkat. Koma. Suosh. 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 Tidak lama setelah Chen Xi baru saja pergi, banyak garis cahaya tiba-tiba terbang ke bintang itu dengan kecepatan sangat cepat, dan mereka turun ke sana dalam sekejap mata. Hahaha. Demi mengembalikan leluhur kita dari tempat ini, klan Yazis saya telah menunggu hampir 10 ribu tahun penuh. Sekarang, kita akhirnya menunggu sampai abis parasol kegelapan muncul, dan itu benar-benar para dewa. Iya, jika bukan karena leluhur yang menuju ke domain pedang penciptaan bertahun-tahun yang lalu demi mencari untuk pedang imajiner yang ditinggikan dan sayangnya terjebak di sini, klan Yazis saya mungkin akan memerintah semua klan dari era primordial sejak lama dan memandang rendah dunia dengan bangga. Sejak leluhur pergi, tidak ada satu orang pun, di klan Yazis kami telah berhasil memupuk Gutslater Burst, dan itu menyebabkan kami mengalami masa sulit. Tapi selama kita membawa leluhur kembali, maka semua ini akan berbalik, reproduksi kemuliaan klan Yazis kita dalam waktu kurang dari seratus tahun. Semua angka ini adalah pendukung dan memiliki sifat ganas dan aura mengerikan yang memancarkan haus darah yang kejam. Mereka mengobrol ketika mereka mencari bintang itu, dan mereka tampaknya mencari sesuatu. Selain itu, berdasarkan pembicaraan mereka, mereka secara mengejutkan adalah semua ahli dari klan Yazis. Ini adalah, seseorang memperhatikan sesuatu dan berseru dengan kaget dari jauh. Yang lain terkejut dan bergegas, dan mereka semua langsung tampak seperti disambar petir dan berdiri di sana seperti patung-patung tanah karena pikiran mereka menjadi kosong setelah mereka melihat pemandangan di depan mereka dengan jelas. Ini adalah gunung yang sangat besar dan tandus, dan kerangka besar dan mengerikan terbentang di depan gunung. Di sisi kerangka adalah beberapa andalam berdarah yang telah mengering sejak lama, dan mereka tersebar berantakan di seluruh tanah. Adegan tampak seperti binatang buas baru saja dibantai oleh tukang daging sementara yang tidak berguna andalam dan kerangka telah dilemparkan dengan santai ke samping, dan itu tampak sangat berdarah. Ini? Ini? Mulut seorang ahli dari klan Yazid bergetar ketika dia menatap matanya terbuka lebar dengan tidak percaya, dan bahkan suaranya mulai terdengar. Dia secara praktis mengenali dengan tatapan tunggal bahwa kerangka itu milik leluhur mereka karena sama sekali tidak mungkin bagi aura yang dipancarkan darinya untuk menipu indranya. Tapi dia tidak dapat menerima kenyataan seperti itu. Leluhur yang maha kuasa di dalam hatinya sebenarnya telah dibunuh sebelum mereka bisa membawanya kembali. Bagaimana ini bisa terjadi? Seorang ahli berlutut di tanah dengan suara gedebuk dan melolong nyaring dengan suara yang mengguncang ke sembilan langit, dan itu mengungkapkan tanpa ekspresi yang jelas dan sedih, tidak ada yang menyatakan maaf dan sedih, mata hampir terpecah. Meskipun mereka datang ke abis parasol kegelapan kali ini demi mencoba keberuntungan mereka juga, tujuan terpenting mereka adalah mengembalikan leluhur mereka. Namun sekarang, mereka telah melalui semua jenis kesulitan untuk tiba di sini tetapi tidak pernah membayangkan bahwa leluhur mereka benar-benar akan dibedah oleh yang lain dan terbaring mati di hadapan mereka. Bagaimana mereka bisa menerima ini? Pada saat ini, para ahli klan Yazi tampaknya telah kehilangan pilar dukungan dan jiwa mereka, dan mereka sedih dan geram hingga batasnya. Kultifasi leluhur bahkan melampaui alam itu sendiri, dan dia sudah mencapai sembilan. Nya memiliki sosok yang kuat, wajah yang tampaknya telah diukir dengan pisau, wajah yang sedingin es dan rambut panjang yang kencang dan padat yang menggantung longgar dan berkibar-kibar. Dia tampak luar biasa dan luar biasa, dan dia membawa aura sombong dari seorang pemimpin yang tangguh. Begitu dia berbicara, itu langsung menarik perhatian yang lain. Saudara senior Lai Feng, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seseorang berbicara dengan kecewa. Ya, kakak Lai Feng, kekuatanmu adalah yang paling hebat di antara kita, dan kau bijak dan banyak akal. Sekarang setelah leluhur terbunuh, apa yang harus kita lakukan sekarang? Yang lain berbicara berturut-turut. Apa yang harus kita lakukan? Kami akan membalas dendam secara alami. Mata Lai Feng sudah sedingin es sampai seluruh tubuhnya melonjak dengan aura keras dan haus darah yang dingin menusuk. Tidak peduli siapa itu, karena mereka berani membunuh leluhur dengan brutal, mereka harus membayar mahal. Suaranya menyeramkan dan mengungkapkan niat membunuh tanpa batas, dan dia dengan jelas menunjukkan sifat pembalasan klan Yazi. Benar, balas dendam. Selama masa purba, bahkan para dewa tidak berani menyinggung klan Yazi kami. Jika kita tidak membalas dendam untuk ini, lalu bagaimana klan Yazi kita akan mempertahankan pijakannya di Dark Referee? Menurut pengamatanku, penyerang mungkin pergi belum lama ini, dan dia mengambil pergi tulang bawaan leluhur. Kita harus membunuhnya dan merebut kembali tulang bawaan. Kalau tidak, seni bawaan dao dari klan Yazi saya, teknik burst gut slaughter, mungkin akan hilang selamanya. Yang paling penting masih merupakan senjata suci klan kami. Itu pedang terkuat yang ditemukan klan kami sejak era primordial. Tidak hanya memiliki kekuatan untuk membantai dewa dan membantai setan, poin kunci adalah bahwa rahasia yang mengejutkan tersembunyi di dalamnya. Hanya dengan menemukan senjata suci, klan Yazi kita memiliki kemampuan untuk memandang rendah semua klan dari era primordial. Jadi, kami benar-benar tidak bisa membiarkannya jatuh ke tangan orang luar. Para ahli lain dari klan Yazi berbicara berturut-turut, dan setiap orang dari mereka yang menyebabkan hati orang lain bergetar. Semua orang benar, hal ini harus dilakukan. Tunggu sebentar untuk membiarkan saya menenangkan hati dan merasakannya sejenak. Selama saya bisa mendapatkan sedikit koneksi dengan tulang bawaan leluhur, saya akan sepenuhnya mampu mengkonfirmasi lokasi si pembunuh. Lai Feng menutup matanya perlahan saat dia berbicara, dan energi di seluruh tubuhnya melonjak sementara dia tampaknya mendeduksikan sesuatu dengan sekuat tenaga. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba membuka matanya ketika gumpalan kegembiraan mengerikan melintas di dalamnya, dan kemudian alisnya menyatu secara tiba-tiba saat dia mengungkapkan ekspresi yang sedikit terkejut. Kakak senior Lai Feng, sudahkah kamu mengunci lokasi si pembunuh? Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Aku sudah menemukannya. Lai Feng mengangguk. Karena seperti itu, maka kakak senior Lai Feng, mari berangkat segera. Roh-roh yang lain segar, dan mereka menggosok kedua telapak tangan mereka. Tunggu. Saya merasakan kecepatan orang itu sangat cepat, dan dia benar-benar mampu berlari dengan sangat cepat di dalam lautan awan yang dipenuhi dengan niat membunuh di setiap sudut. Dia bergerak seolah-olah dia bergerak di tanah yang rata, dan dia pasti ahli. Kita harus berhati-hati ketika berurusan dengan orang ini. Lai Feng memperingatkan. Selain itu, menurut perhitungan saya, orang itu pasti bergegas menuju abis parasol kegelapan. Saat ini, semua ahli telah berkumpul di abis parasol kegelapan dan banyak seperti pohon-pohon di dalam hutan. Kita tidak boleh membiarkan orang lain menangkap tindakan kita terhadap orang ini untuk menghindari timbulnya niat tamak dari orang lain. Semua orang merasa khawatir di hati mereka, dan mereka mengangguk dalam hati. Memang, setelah berita tentang masalah ini terungkap, dan yang lainnya mencari tahu tentang keberadaan tulang bawaan dan senjata suci leluhur kita, itu akan menyusahkan. Ayo berangkat. Pada saat berikutnya, Lai Feng sosok melintas, dan dia sudah menerjang ke langit dan meninggalkan bintang. Di dalam lautan awan yang tak terbatas, sebuah arus yang mengalir sinar cahaya berkedip berulang kali dengan kecepatan luar biasa, dan menghilang seketika tanpa jejak. Suster senior Andan Long Zenbe mungkin tiba di abis parasol kegelapan sekarang. Aku bertanya-tanya apakah mereka berdua telah menemukan alam rahasia parasol gelap. Sayap gangguan mengepak dengan cepat, menyebabkan kecepatan Chen Xi menjadi cepat kebatas, dan divinilat gangguan besar yang dipancarkan oleh sayap secara langsung menghancurkan badai api dan derasnya es dimanapun dia lewat, jadi itu sama sekali tidak dapat menyebabkan bahaya baginya. Ada juga pembunuh itu. Aku bertanya-tanya siapa dia dan mengapa dia ingin membunuhku. Api amarah tidak bisa membantu tetapi muncul dalam hati Chen Xi ketika dia memikirkan pembunuh itu. Sejak dia mulai berkultivasi sampai sekarang, dia tidak pernah berada dalam kondisi menyedihkan yang hanya memiliki sedikit kesempatan untuk bertahan hidup, dan dia hampir kehilangan nyawanya. Jika saya bertemu dengannya lagi, saya pasti akan membuatnya mencoba bagaimana rasanya. Chen Xi mengertakkan giginya saat ia mengungkapkan gumpalan niat membunuh yang langka yang memuncak hingga ke matanya. Setelah seseorang menjadi sasaran oleh keberadaan seperti seorang pembunuh, itu hanya seperti pisau yang menekan punggungnya, menyebabkan seseorang tidak dapat merasa nyaman. Chen Xi harus memusnahkan pembunuh ini untuk menyingkirkan semua masalah di masa depan. Hmm, pada saat berikutnya, Chen Xi tiba-tiba berhenti bergerak dan menampakkan ekspresi kaget. Hamparan kabut hitam telah muncul di hadapannya, dan itu menyelimuti sekeliling dan menyusup ke ruang tanpa batas. Meskipun mata kebenaran ilahinya mampu menembus realitas dan melihat kebenaran di balik segalanya, ia tidak dapat melihat melalui kabut kelabu yang menyelimuti sekelilingnya. Tetapi ia dapat merasakan bahwa tampaknya ada energi yang jauh lebih besar daripada sirkulasi bintang-bintang di dalam kabut kelabu. Bahkan dewa surgawi seperti Bing Sitian seperti semut dan tidak mampu menahan satu pukulan sebelum energi ini. Ini adalah dinding abis parasol kegelapan, dan itu seperti dinding spasial yang membagi dunia besar dan dunia kecil. Dinding ini dipenuhi dengan hukum Grendau, dan mereka digunakan untuk menjaga keseimbangan dalam abis parasol kegelapan. Kuali kecil itu berbicara dengan tiba-tiba. Jadi dengan cara ini, gelap abis parasol ada di balik kabut kelabu ini. Chen Xi terkejut. Kuali kecil itu menjawab, persis, Anda telah mendapatkan seutas jiwa pohon parasol ilahi kegelapan sekarang, sehingga Anda dapat dengan mudah melewati dinding ini tanpa harus khawatir menderita luka apapun. Jadi begitulah caranya. Chen Xi menghela nafas lega di dalam hatinya. Energi dalam kabut kelabu terlalu menakutkan dan cukup untuk memusnahkan dewa surgawi. Jika dia melakukan pelanggaran dengan gegabuh, maka dia pasti akan mati tanpa keraguan. Benar? Bagaimana yang lain memasuki abis parasol kegelapan? Tanya Chen Xi. Pintu masuk normal. Pada saat ini, kuali kecil itu tampaknya sangat sabar, dan tampaknya tidak mau diam lagi sampai mendapatkan kristal ilahi caotik yang tersembunyi di dalam abis parasol kegelapan. Chen Xi tidak bisa menahan tawa dengan ejekan ekstrim. Baru sekarang dia mengerti bahwa di bawah bimbingan kuali kecil, dia mengambil jalan menuju kehancuran yang berbeda dari orang lain. Tapi karena dia memiliki seutas jiwa pohon ilahi parasol kegelapan, jalan menuju kehancuran, ini secara alami tidak ada yang perlu dibicarakan, dan itu malah menjadi jalan aman yang bisa dia lewati sesuka hati. Chen Xi tidak ragu-ragu lagi, dan dia sudah melompat ke kabut abu-abu dan menghilang di saat berikutnya. Pegunungan naik dan turun sementara bumi memiliki celah yang diletakkan secara horizontal dan vertikal di atasnya. Ini adalah area yang merupakan hamparan emas. Tidak masalah apakah itu gunung, batu, tanah, semuanya diliputi dengan warna emas yang tajam dan menyilaukan, dan itu menusup mata semua orang sampai-sampai terasa sakit. Bahkan udara diliputi oleh aura yang tajam, dan angin kencang yang bertiup seperti segudang pedang menyapu, menyebabkan permukaan pegunungan diiris terbuka dengan banyak retakan yang mengerikan. Ada sangat beberapa tanaman di tanah, dan hampir tidak mungkin ditemukan. Banyak gulma hanya bisa dilihat di celah-celah di antara bebatuan, dan tidak seperti dunia luar, gulma di sini sebenarnya berwarna emas. Batang mereka seperti baja halus, daun mereka seperti pedang tajam, dan mereka memancarkan aura tajam yang membawa perasaan yang menindas dan sengit. Betapa aura logam yang murni dan tebal. Tepatnya di mana tempat ini. Setelah Censi memasuki kabut kelabu, ia tiba di tempat ini yang seluruhnya tertutup emas. Aura tajam yang ada di mana-mana memotong seperti bilah, dan jika orang biasa datang ke sini, orang itu mungkin tidak akan punya waktu untuk bereaksi sebelum dipotong menjadi tak terhitung menusuk. Tempat ini sangat sunyi karena dia bahkan tidak melihat satu pun makhluk hidup setelah berjalan beberapa ratus kilometer, dan hanya batu dan gunung tandus yang memasuki penglihatannya, membuatnya tampak sangat membosankan. Gelombang angin kencang menyapu seperti bilah mengamuk, dan mereka ganas dan mengerikan. Sepertinya langit dan bumi telah berubah menjadi pendekar pedang yang dengan sengaja melampiaskan aura tajamnya yang tak tertandingi dari logam. Bahkan Censi tidak punya pilihan selain untuk mengedarkan kultifasinya agar merasa lebih santai. Sudahkah Anda menemukan lokasi Chaotic Divine Crystal? tanya Censi. Itu belum muncul. Mungkin kita harus menunggu beberapa saat. Kuali kecil itu terdiam lama sebelum menjawab. Aku harus membuat beberapa persiapan. Selama periode waktu ini, Anda dapat melakukan apa yang Anda inginkan. Hem, yang terbaik adalah jika Anda meningkatkan kekuatan Anda. Begitu selesai berbicara, kuali kecil itu menjadi hening sekali lagi. Censi tidak bisa membantu tetapi tertegun dan menggelengkan kepalanya tanpa henti. Kuali kecil itu terlalu misterius, dan bahkan dia tidak dapat mengetahui dengan tepat apa yang dipikirkannya. Tiba-tiba, seekor binatang terbang yang sangat besar melayang di langit dengan sayap-sayap yang membentang hingga sepanjang 300 meter, dan itu memunculkan bentangan sepanjang angin kencang saat itu langsung melintas melewati dari atas. Ketika si berhenti bergerak dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas karena ini adalah makhluk hidup pertama yang dia lihat sejak bergerak maju begitu lama. Binatang terbang membawa beberapa angka di punggungnya, dan mereka tampaknya sangat terkejut dan mengungkapkan ekspresi yang tidak biasa ketika mereka melihat Chen Xi benar-benar berjalan sendirian di tanah. Tidak ada yang salah dengan kepala orang ini, kan? Dia benar-benar berani berjalan di tanah. Hahaha. Dia pasti idiot yang datang ke sini tanpa sengaja. Dia tidak tahu apa-apa namun berani bergerak dengan terburu-buru. Dia benar-benar menyedihkan. Saya sedang mempertimbangkan apakah saya harus menguburnya setelah dia meninggal, dan saya akan mengambil harta yang dimilikinya sebagai kompensasi. Seseorang tertawa terbahak-bahak dan membawa ekspresi yang penuh dengan cemohan, dan dia menatap Chen Xi dengan tatapan sepertinya dia sedang menatap seorang idiot yang berada di ambang kematian. Lupakan saja, melanjutkan perjalanan kita lebih penting, kata salah satu dari mereka. Apa yang membuatmu sangat cemas? Kami menghadapi orang bodoh yang begitu menarik dengan susah payah, mungkin kami akan dapat memperoleh banyak manfaat darinya. Hahaha. Orang itu tidak bisa menahan diri dari tertawa terbahak-bahak. Namun, pada saat berikutnya, tawanya berhenti tiba-tiba. Tenggorokannya terasa seperti dicengkeram oleh tangan yang tak berbentuk, dan dia tampak seperti menderita kejang saat dia berjuang sementara seluruh tubuhnya kejang sebelum dia terlempar ke bawah dari belakang makhluk terbang itu. Buk, dia jatuh muka lebih dulu ke tanah. 650. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati